Sayap-sayap yang terkembang jilid 38. Kitu menggung mengangguk-angguk. Katanya, baik Kijuru. Dalam dua hari ini aku akan menentukan sikap. Tetapi Kijuru Martani akan datang dua hari lagi pada pagi atau sore hari? Aku datang seperti saat ini aku datang, jawab Kijuru, pertimbangkan baik-baik. Perhitungkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, karena aku belum dapat mengatakan satu kepastian apapun tentang pemerintahan yang akan datang. Tetapi justru sikapmu akan menjadi bahan pertimbangan. Ketahuilah bahwa semua prajurit demak dan pajang sekarang berada dalam tahanan. Prajurit demak akan dikirim kembali berangsur-angsur, sedangkan prajurit pajang akan dinilai kembali sejauh mana mereka telah melakukan kesalahan terhadap pajang dan segala isinya. Ingat, bahwa kalian pun prajurit pajang yang akan dikenakan ketentuan yang sama. Kalian akan dinilai oleh para pemimpin di Mataram dan Jipang. Karena itu tentukan sikap kalian sebagai bahan penilaian itu. Kitu menggung Surajaya termangu-mangu sejenak. Terasa sikap Kijuru Martani sebagai satu sikap yang memberikan peluang baik kepada seisi barak itu, tetapi juga membayangkan ketegasan sikap Mataram. Karena itu, maka Kitu menggung Surajaya memang harus berhati-hati dan mengambil keputusan yang tepat. Namun dalam pada itu, ketika Kijuru minta diri untuk meninggalkan barak itu, Kitu menggung berkata, Kijuru, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, selain keputusanku untuk memberikan jawaban kepada Kijuru dua hari lagi, aku ingin mohon izin dengan pertanda kekuasaan prajurit Mataram untuk mengirimkan beberapa orang keluar dari barak ini. Untuk apa bertanya Kijuru? Kami telah kehabisan perbekalan. Tidak ada beras lagi di barak ini. Yang tinggal hanya beras untuk hari ini. Itu pun tidak mencukupi, jawab Kitu menggung Surajaya. Kijuru termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, jadi apa yang kau inginkan? Mengambil persediaan beras atau pergi keluar kota untuk mencari dan membeli beras dari lumbung-lumbung padi orang-orang padukuhan? Kami memang harus membeli Kijuru. Kami akan mengumpulkan uang dari setiap orang yang ada di barak ini. Kemudian kami akan mengirimkan beberapa orang keluar untuk membeli beras, jawab Kitu menggung dengan jujur. Kijuru mengerutkan keningnya. Katanya kemudian, tidak. Aku tidak mengizinkan orang-orangmu berkeliaran di luar barak sebelum kau memberikan keputusan yang menurut pertimbangan kami cukup dapat diterima nalar. Tetapi besok dan lusa kami akan kelaparan, berkata Kitu menggung itu. Kijuru menarik nafas dalam-dalam. Lalu karanya, aku akan berusaha untuk membantu kalian. Aku tahu persediaan beras prajurit pajang cukup banyak di lumbung-lumbung yang sudah disediakan. Aku akan mengirimkan beras itu kemari untuk dua hari. Selanjutnya, tergantung kepada keputusanmu. Kitu menggung termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian mengangguk hormat sambil berkata, aku mengucapkan terima kasih Kijuru, atas nama seluruh isi barak ini. Kijuru tersenyum. Katanya, persoalannya harus dibedakan dengan persoalan yang menyangkut kedudukan kalian. Beras itu adalah persoalan peri kemanusiaan. Sedangkan persoalan barak ini adalah persoalan sikap dan keyakinan kalian terhadap pajang. Aku mengerti Kijuru, jawab Kitu menggung. Demikianlah, sejenak kemudian Kijuru pun telah meninggalkan barak itu. Kitu menggung yang mengantarnya sampai ke pintu gerbang menarik nafas dalam-dalam. Sikap Kijuru menimbulkan kekaguman pada dirinya. Tanpa sikap dan kata-kata kasar, namun terasa ketegasan pernyataan Kijuru dengan segala akibatnya. Sepeninggal Kijuru, maka Kitu pianggung telah kembali lagi ke pendapa. Selagi para perwiranya masih berkumpul, maka Kitu menggung ingin berbicara langsung dengan mereka tentang sikap yang sebaiknya mereka ambil. Dengan sedikit pengantar Kitu menggung Surajaya minta pendapat para pemimpin serta pemimpin kesatuan dalam pasukannya. Aku minta kalian dengan terbuka mengatakan pendapat kalian. Kita sekarang berdiri di ambang pintu dari sebuah rumah yang belum kita ketahui watak dan sifatnya. Namun kita tahu, bahwa apa yang harus kita lakukan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang tidak dapat kita rubah karena berada di luar kekuasaan kita. Seperti yang dikatakan oleh Kijuru, bahwa semua prajurit pajang menjadi tawanan. Sementara prajurit yang berasal dari demak akan dikembalikan dengan berangsur-angsur. Termasuk kita. Tegasnya, kita adalah tawanan yang berada di barak kita sendiri. Kelebihan kita dari para tawanan yang lain, di tangan kita masih tergenggam senjata. Tetapi menghadapi Mataram dan Jipang, senjata kita memang tidak banyak berguna, berkata Kitu menggung. Para perwira dan pemimpin kesatuan prajurit yang berada di barak itu termangu-mangu sejenak. Beberapa orang yang pernah terlibat dalam perang antara Mataram dan pajang masih belum dapat melupakan apakah yang pernah terjadi sebelumnya. Demikian pula Kasada. Hampir saja nyawanya direnggut oleh prajurit Mataram waktu itu. Seandainya anak muda yang bernama Barata tidak menolongnya, maka ia tentu sudah mati terbunuh di Medan. Namun ternyata bahwa nama Barata itu telah menimbulkan persoalan tersendiri di dalam perjalanan hidupnya, karena Barata ternyata adalah risang, saudaranya seayah, tetapi lain ibu. Bahkan ibu Barata dan ibunya masih saja bermusuhan tanpa ujung pangkal selain landasan keirian dan kedengkian. Sementara itu Kitu menggung Surajaya berkata selanjutnya, tetapi kalian harus berpikir berlandasan keadaan yang kita hadapi sekarang menjelang masa mendatang. Kita tidak boleh terbelenggu oleh perasaan kita mengenang saat-saat lampau. Permusuhan antara Mataram dan Pajang memang telah terulang. Tetapi dalam suasana yang berbeda sama sekali. Para perwira dan pemimpin kesatuan yang hadir itu pun mengangguk-angguk. Mereka memang tidak dapat melepaskan penalaran mereka untuk menentukan langkah. Jika mereka dicengkam oleh perasaan dendam, maka masa-masa mendatang akan menjadi sangat suram. Bahkan mungkin mereka akan kehilangan masa depan mereka dengan mutlak. Kasada sendiri memang harus berhati-hati menentukan sikap. Namun di dalam hati ia pun berkata, bukankah yang kami inginkan adalah perubahan tatanan pemerintahan di Pajang? Jika Mataram dan Jipang mampu menghembuskan perubahan itu, apa salahnya jika kita membantu mengamankan perubahan-perubahan itu? Tetapi baik Kasada maupun para perwira yang lain tidak tahu, apakah perubahan itu akan membuat tatanan pemerintahan di Pajang menjadi lebih baik atau sebaliknya? Namun setidak-tidaknya, kehadiran Mataram dan Jipang akan memberikan harapan bagi rakyat Pajang untuk menyaksikan perubahan-perubahan itu. Agaknya para perwira yang lain pun berpikir demikian pula. Mereka pun berharap, dengan sikap mereka mendukung pemerintahan Pajang yang baru sepenuhnya, akan memengaruhi sikap para pemimpin Mataram dan Pajang terhadap barak mereka. Karena untuk beberapa saat pertemuan itu masih tetap hening, maka Kitu Menggung Surajaya pun bertanya, Nah, bagaimana sikap kalian? Tidak ada salahnya maka di antara kita terdapat perbedaan sikap. Kita harus mengemukakan alasan dan dasar dari sikap kita masing-masing untuk mendekati sikap yang paling baik bagi kita seluruhnya. Kasadalah yang mula-mula mohon ijen untuk berbicara. Katakan, desis Kitu Menggung. Dengan ringkas Kasada mengatakan pendiriannya. Ia pun mengatakan, bahwa hampir saja ia terbunuh ketika perang terjadi antara Pajang dan Mataram sebelumnya. Namun seperti yang dikatakan oleh Kitu Menggung, mereka tidak dapat mengikat diri pada angan-angan dan apalagi dendam masa lampau. Kita harus melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang serta perhitungan kita atas masa mendatang, berkata Kasada kemudian. Yang lain mengangguk-angguk. Beberapa orang perwira yang tahu pasti akan sikap Kasada menghadapi kebijaksanaan Pajang sebelumnya sudah memperhitungkan, bahwa anak muda yang tumbuh dan berkembang dengan pesat itu akan bersikap demikian. Namun pada umumnya, yang lain pun ternyata memiliki sikap yang sama. Karena itu, maka seorang perwira yang lain pun telah menyatakan dukungannya akan sikap Kasada. Bahkan kemudian telah menyusul perwira yang lain dan yang lain lagi. Kitu Menggung Surajaya mengangguk-angguk. Sikap itu memang sesuai dengan sikapnya. Ia memang tidak mempunyai pilihan lain. Karena itu, maka ia pun kemudian bertanya, jadi, bagaimana kesimpulan pembicaraan kita sekarang? Kijuru Martani telah mempertanyakan sikap kita selanjutnya. Dua hari lagi, Kijuru akan datang pada waktu sebagaimana ia datang hari ini. Nampak dahi pun telah berkerut. Beberapa orang saling berpandangan sejenak. Baiklah, berkata Kitu Menggung Surajaya, kalian telah berbicara. Aku akan mencoba menyimpulkan pembicaraan kalian. Tetapi jika ada di antara kalian yang berkeberatan, aku minta dengan terbuka mengatakannya. Kita selama ini sudah menyatakan diri dalam satu sikap apapun akibatnya. Karena itu, sebaiknya kita mencoba mempertahankan, agar kita tetap berpegang pada satu sikap. Para perwira dan pemimpin kesatuan dalam pasukan Kitu Menggung Surajaya itu pun mengangguk-angguk. Namun tidak ada seorang pun yang berbicara. Menurut tangkapanku, maka kesimpulan dari pembicaraan ini adalah, bahwa kita akan menerima kenyataan ini. Kita masih tetap prajurit pajang dan menerima pemerintahan baru yang akan memimpin pajang dengan bijaksana. Setidak-tidaknya kita berharap lebih bijaksana dari pemerintahan yang baru saja ditumbangkan oleh Mataram dan Jipang, Kitu Menggung kemudian berhenti sejenak. Lalu katanya, nah, siapa yang berpendapat lain? Aku minta dikatakan dengan terus terang dan terbuka. Seorang perwira yang usianya telah mendekati pertengahan abad berkata, aku kira itu adalah kesimpulan yang terbaik Kitu Menggung. Yang lain pun mengangguk-angguk. Namun seorang di antara mereka tiba-tiba bertanya, bagaimana sikap kita jika pemerintahan yang baru memutuskan untuk menawan kita semuanya? Kitu Menggung Surajaya mengerutkan keningnya. Dengan nada rendah ia berkata, kita berharap bahwa tidak ada tindakan yang keras seperti itu. Tetapi jika kita sudah meletakkan diri kita dalam jajaran prajurit pajang yang baru, maka kita harus melakukan segala perintah. Termasuk menjadi tawanan sekalipun. Suasana memang agak menjadi tegang. Sementara itu Kasada berkata, andai kata hal seperti itu diterapkan atas kita, maka kita pun akan melakukannya. Tetapi seperti dikatakan oleh Kijuru, setiap prajurit pajang akan dinilai oleh para pemimpin dari Mataram dan Jipang. Termasuk kita. Kita berharap bahwa penilaian itu dapat berlangsung dengan jujur. Sementara itu kita akan dapat menduga hasil dari penilaian yang jujur itu. Aku sependapat, berkata Kitu Menggung Surajaya, sikap kita memang harus berujung. Kita tidak akan dapat berbuat lain. Apalagi persediaan makanan kita sudah tidak lagi memadai. Kita berharap bahwa Kijuru Martani tidak ingkar janji. Ternyata bahwa tidak seorang pun yang menentukan kesimpulan itu. Mereka memang harus menentukan satu sikap. Dan mereka tidak akan dapat terus-menerus menutup diri. Atau memberontak terhadap pemerintahan baru yang bakal dibentuk di pajang. Tentu oleh Mataram dan Jipang. Tetapi kedua orang pemimpin dari Mataram dan Jipang itu adalah orang-orang yang memang berhak untuk mengambil keputusan berdasarkan atas kedudukan dan keturunan. Jika demikian, berkata Kitu Menggung Surajaya kemudian, dua hari lagi, aku akan menyampaikan kepada Kijuru Martani, bahwa kami masih tetap prajurit pajang yang mematuhi semua perintah berdasarkan paugeran keprajuritan. Yang telah terjadi beberapa saat ini adalah satu langkah darurat justru karena sikap para pemimpin pajang. Dengan demikian maka pertemuan itu pun telah diakhiri. Para perwira dan pemimpin kelompok telah kembali ke lingkungan masing-masing. Namun seorang pemimpin kelompok khusus yang mengurusi perbekalan telah menemui Kitu Menggung Surajaya untuk memberikan laporan, bahwa beras mereka telah benar-benar habis. Yang tersisa telah kami masak untuk makan kita semuanya sore nanti. Besok pagi-pagi dan seterusnya, kita tidak mempunyai persediaan beras sama sekali, berkata lurah prajurit yang bertugas pada bagian perbekalan itu. Kita menunggu sampai malam nanti, berkata Kitu Menggung, jika malam nanti Kijuru Martani ingkar janji, maka aku akan mengambil kebijaksanaan tersendiri dengan kemungkinan akibat yang paling buruk sekalipun. Kita semuanya tidak boleh mati kelaparan seperti burung yang tertutup dalam sangkar tanpa makanan dan minuman. Lurah prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, segala sesuatunya terserah kepada Kitu Menggung. Tetapi jika Kitu Menggung memberikan perintah kepadaku, maka aku mempunyai seorang sahabat yang baik yang di lumbungnya tersimpan beras cukup banyak. Jika kita mempunyai uang berapapun nilainya, kita dapat menukarkannya dengan beras sahabatku itu. Biarlah ia membeli lagi karena baginya, membeli beras tentu lebih mudah dilakukannya daripada kita di sini. Baik. Aku percaya kepadamu. Tetapi kita akan menunggu sampai malam, jawab Kitu Menggung Surajaya. Hari itu, para perwira, para pemimpin kesatuan dan kelompok dan bahkan hampir setiap prajurit telah membicarakan kesimpulan yang telah diambil dalam pertemuan para perwira dan pemimpin kelompok. Tidak seorang pun di antara mereka yang tidak setuju dengan kesimpulan itu. Kesatuan yang dipimpin Kasada pun menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi keputusan apapun yang akan diterapkan atas mereka. Bagi Kasada sendiri, tetap menjadi seorang prajurit adalah kemungkinan yang paling baik bagi masa depannya. Ia sadar bahwa menjadi seorang prajurit adalah sama artinya dengan kesediaan untuk melakukan pengabdian. Ia tidak dapat mengharap untuk dapat menjadi kaya dan hidup berlebihan. Namun menurut penglihatannya, tidak kurang pula dari tataran penghidupan orang banyak. Dan Kasada yang ditempa dalam pahitnya kehidupan sebuah keluarga yang coreng-moreng bentuk dan isinya, dapat menangkap arti dari kehidupan yang sebenarnya. Berkat bimbingan gurunya, maka Kasada telah berhasil menghindar dari garis kehidupan yang hitam pekat menuju ke kehidupan yang sewajarnya. Namun dalam pada itu, ketika matahari menjadi semakin rendah, pembicaraan di dalam barak itu pun mulai berkisar. Mereka tidak lagi berbicara tentang kesimpulan yang diambil oleh Kitu Menggung Surajaya dengan para perwira dan pemimpin kelompok, tetapi mereka mulai berbicara tentang beras mereka yang sudah habis. Apalagi setelah mereka mendapat keterangan dari dapur, bahwa makan malam bagi para prajurit, tidak akan dapat diberikan sepenuhnya seperti hari-hari sebelumnya. Makan mereka akan sangat dibatasi, justru karena persediaan beras telah habis sama sekali. Butir yang terakhir telah ditanak, berkata salah seorang petugas di dapur. Ternyata hal itu telah menimbulkan keresahan di antara para prajurit. Mereka memang tidak dapat hidup tanpa makan. Sementara itu beras buat besok sama sekali sudah tidak ada lagi. Kitu Menggung Surajaya bukannya tidak mengerti bahwa kegelisahan telah terjadi. Namun ia masih menunggu sampai malam turun. Jika malam turun dan Kijuru Martani masih belum mengirimkan beras seperti yang dijanjikan, maka Kitu Menggung harus mencarinya dengan care apapun juga. Kitu Menggung tidak mau melihat para prajuritnya kelaparan. Agaknya Kijuru dengan Sengaja telah memberikan tekanan kepada kita agar kita melakukan semua perintahnya, berkata salah seorang prajurit. Mungkin sekali, sahut yang lain, bagaimanapun juga orang-orang Mataram, termasuk Kijuru Martani adalah orang biasa yang dilengkapi dengan berbagai macam perasaan. Yang lain mengangguk-angguk. Bahkan seorang di antara mereka berkata, kita akan melihat, apakah ada bedanya orang Mataram dan Jipang dengan orang-orang Pajang yang telah bekerja bersama dengan Adipati Demak. Kegelisahan memang semakin terasa di mana-mana di seluruh barak. Para prajurit itu sadar, bahwa mulai besok mereka tidak akan dapat makan lagi. Tidak ada beras dan tidak ada bahan pengganti. Jika mereka berada di hutan bambu sementara musim rebung muncul dari dalam tanah, mereka akan dapat mempergunakannya sebagai bahan pengganti beras betapapun kecil kadarnya. Atau jika mereka berada di hutan sehingga mereka dapat berburu. Binatang liar. Tetapi mereka saat itu berada di dalam batas dinding barak, sehingga mereka tidak akan mendapatkan apapun juga yang dapat dipakai sebagai pengganti beras. Dua orang perwira yang dituakan di barak itu telah menjumpai Kitu Menggung Surajaya untuk menyampaikan kegelisahan itu. Namun sikap Kitu Menggung tidak berubah. Aku menunggu sampai malam turun, berkata Kitu Menggung Surajaya, ada dua hal yang aku tunggu. Kemungkinan kedatangan beras sebagaimana dijanjikan oleh Kijuru Martani, dan yang kedua, dalam gelap kita akan dapat bergerak lebih leluasa. Tetapi setelah malam, kemana kita akan mendapatkan beras bertanya salah seorang dari antara kedua perwira itu. Kitu Menggung Surajaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, seorang lurah yang bertanggung jawab tentang perbekalan telah memberikan jalan kepadaku. Tetapi seandainya itu gagal, maka aku akan mencari jalan lain. Kedua orang perwira itu mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa Kitu Menggung Surajaya adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ia tidak akan membiarkan prajurit-prajuritnya kelaparan. Tetapi untuk memerimakan prajurit di satu barak, maka dibutuhkan beras yang cukup banyak. Mungkin Kitu Menggung mendapatkan beras itu untuk sehari. Tetapi sehari berikutnya dan hari-hari berikutnya lagi? Sementara itu keadaan masih juga belum ada kepastian. Namun dalam pada itu, selagi kedua orang perwira itu masih berada di dalam bilik Kitu Menggung, seorang prajurit telah datang untuk memberikan laporan. Dua buah pedati telah berhenti di muka regol barak Kitu Menggung, berkata prajurit itu. Pedati dari mana dan membawa apa bertanya Kitu Menggung sambil berharap. Utusan Ki Juru Martani, jawab prajurit itu. Kitu Menggung Surajaya dan dua orang perwira yang ada di dalam bilik itu menarik nafas dalam-dalam. Jantung mereka yang terasa semakin panas oleh kegelisahan, seakan-akan telah tersiram oleh embun di dini hari. Kitu Menggung pun kemudian bangkit sambil berkata, Marilah. Kita akan menerima kiriman Ki Juru Martani itu. Ketika Kitu Menggung berjalan menuju ke regol, maka dilihatnya para prajuritnya telah berdiri menunggu. Meskipun mereka tidak mendekat, namun terasa betapa kegelisahan mereka telah membawa mereka untuk melihat, apa yang telah dikirimkan oleh Ki Juru Martani itu. Sementara itu di luar regol halaman, dua buah pedati yang masing-masing ditarik oleh dua ekor lembu telah menunggu pintu regol itu dibuka. Tiga orang prajurit berkuda berada di depan kedua buah pedati itu, sedangkan tiga lainnya berada di belakang. Ketika pintu regol barak itu dibuka, maka para penunggang kuda itu pun segera berloncatan turun. Seorang di antara mereka, yang memimpin pengiriman itu maju selangkah sambil berkata, Aku adalah lurah prajurit Mataram yang mengemban perintah dari Ki Juru Martani. Ki Tumenggung Surajaya mengangguk kecil sambil berkata, Aku pemimpin barak ini. Tumenggung G Surajaya. Ki lurah itu pun mengangguk hormat. Kemudian katanya, Aku mendapat perintah untuk menyampaikan sepuluh bakul besar berisi beras dan sepuluh bakul berisi jagung yang termuat dalam dua pedati ini. Sesuatu terasa tergetar di hati Ki Tumenggung Surajaya yang sudah menjadi tegang ketika gelap mulai membayang. Ia sudah menjadi sangat cemas, bahwa prajurit-prajuritnya besok tidak akan dapat makan lagi. Namun pada waktunya Ki Juru telah menepati janjinya. Terima kasih Ki Sanak, suara Ki Tumenggung G menjadi bergetar, silahkah masuk. Para prajurit berkuda serta dua buah pedati itu pun kemudian masuk ke halaman. Para prajurit yang melihat kedatangan kedua buah pedati itu hampir saja bersorak kegirangan. Untunglah bahwa mereka menyadari kedudukan mereka, sehingga kegembiraan yang meluap itu masih dapat mereka tahan. Mereka masih mampu menyadari bahwa mereka bukan kanak-kanak yang mendapat oleh-oleh dari ibunya yang berbelanja di pasar. Namun sebenarnya lah hati mereka melonjak-lonjak kegirangan karena mereka besok tidak akan kelaparan. Setidak-tidaknya untuk satu dua hari. Meskipun harus dimakan hanya dengan garam, desis seorang prajurit. Demikianlah, menjelang malam, di barak itu telah tersimpan sepuluh bakul besar beras dan sepuluh bakul jagung. Berkali-kali Ki Tumenggung mengucapkan terima kasih kepada utusan Ki Juru Martani. Baiklah Ki Tumenggung, jawab utusan itu, kami akan menyampaikannya kepada Ki Juru. Sepeninggal utusan itu, maka kegembiraan pun telah meledak. Setiap orang telah berbicara tentang kebaikan hati Ki Juru Martani. Ternyata Ki Juru memenuhi janjinya, berkata Ki Tumenggung kepada beberapa orang perwira yang kemudian menemuinya. Ya, satu pertanda baik. Mudah-mudahan para pemimpin Mataram dan Jipang memiliki kebijaksanaan dan pandangan jauh seperti Ki Juru Martani, sahut salah seorang perwiranya. Karena itulah, maka malam yang kemudian turun, telah diwarnai oleh suasana yang cerah di barak yang untuk beberapa lama nampak muram itu. Ketegangan yang mencengkam barak itu untuk beberapa waktu, ditambah dengan habisnya persediaan bahan makanan, telah hanyut dihembus oleh angin yang segar. Dua hari lagi, jika Ki Juru Martani datang, maka seisi barak itu telah bersepakat bulat untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan pimpinan pajang yang baru. Seisi barak itu akan bersikap sebagaimana sikap prajurit yang patuh. Di hari berikutnya tidak ada perkembangan apapun yang terjadi di barak itu. Atas persetujuan Kitu Menggung, Surajaya, maka di pagi hari, para prajurit disediakan makan jagung yang direbus. Di siang dan malam hari, baru disediakan nasi. Para prajurit sama sekali tidak mengeluh. Mereka menyadari bahwa mereka harus menghemat sebelum segala sesuatunya ada kepastian. Di hari yang telah dijanjikan, maka Ki Juru Martani benar-benar datang pada waktu sebagaimana ia datang sebelumnya. Dengan tergesa-gesa Kitu Menggung telah menyongsong Ki Juru sampai ke pintu regol. Marilah Ki Juru, Ki Itu Menggung mempersilahkan. Ki Juru mengangguk hormat. Diserahkannya kudanya kepada prajurit yang siap menerimanya. Demikian pula kuda beberapa orang pengawalnya. Sejenak kemudian, maka Ki Juru pun telah dipersilahkan untuk duduk di pendapa bersama para pengawalnya. Sementara Ki Itu Menggung telah memanggil para perwiranya yang ikut memimpin para prajurit yang ada di barak itu. Sebelum Ki Juru Martani mengatakan sesuatu kepada Ki Itu Menggung, maka Ki Itu Menggung Surajayalah yang lebih dahulu berkata, Ki Juru. Kami, seluruh isi barak ini mengucapkan terima kasih kepada Ki Juru. Pada saat kami dibayangi oleh kegelisahan karena persediaan beras kami habis sampai butir yang terakhir, Ki Juru telah memberikan beras dan jagung kepada kami. Dengan demikian maka kami telah terhindar dari bencana kelaparan. Ki Juru tersenyum katanya, Bukankah kau sudah berjanji? Tetapi seperti yang aku katakan, aku tidak ingin mempengaruhi keputusan kalian dengan beras itu. Beras itu kami berikan atas pertimbangan kemanusiaan dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyakinan kalian yang sebenarnya. Karena itu, aku minta kalian bersikap jujur. Ki Itu Menggung mengangguk-angguk. Sementara Ki Juru berkata selanjutnya, Tetapi sebelum aku mendengarkan sikap kalian, maka sebaiknya aku memberitahukan keputusan yang sudah diambil oleh Panembahan Senapati, Pangeran Benawa dan beberapa sesepuh yang ada di pajang sekarang ini. Mungkin karena kalian menutup diri di dalam barak ini, maka kalian tentu tidak mendengar keputusan yang terakhir, yang diambil oleh para pemimpin dari Mataram dan Jipang itu. Ki Itu Menggung masih juga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berdesis, kami memang belum mendengar keputusan penting yang diambil di istana. Hari ini, Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa telah menyatakan kesepakatannya, bahwa Pangeran Benawa akan berkedudukan di pajang, sebagai Adipati Pajang. Sedangkan Panembahan Senapati akan kembali dan tetap berkedudukan di Mataram, sementara Adipati Demak kembali ke Demak, berkata Ki Juru Martani. Ki Itu Menggung mengerutkan dahinya. Namun sejenak kemudian wajahnya menjadi terang. Sebenarnya lah bahwa di dalam hati Ki Itu Menggung, bahkan para prajurit yang ada di barak itu berharap bahwa Pangeran Benawa, putra laki-laki Kangjeng Sultan Hadi Wijaya akan menggantikan kedudukan ayahandanya. Namun ternyata bahwa Pangeran Benawa tidak dinobatkan sebagai Sultan Pajang, tetapi sebagai Adipati di Pajang. Dengan demikian maka Ki Itu Menggung dapat mengambil kesimpulan, bahwa Mataram akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Pajang. Tetapi hal itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap pemerintahan di Pajang. Panembahan Senapati tentu tidak akan terlalu banyak mencampuri persoalan pemerintahan di Pajang. Sehingga kebijaksanaan akan sepenuhnya berada di tangan Pangeran Benawa. Nah, berkata Ki Juru Martani kemudian, setelah kalian mendengar keputusan itu, akulah yang kemudian ingin mendengar sikap kalian. Jika keputusan Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa ini akan berpengaruh terhadap sikap yang akan kalian ambil, aku tidak berkeberatan untuk menunggu sebentar seandainya kalian akan berbincang lebih dahulu. Aku akan menyikir dan barangkali aku dapat menunggu di gardu peron dan selama kalian berbincang-bincang. Tidak Ki Juru, cegah Ki Tumenggung, Ki Juru tidak perlu pergi kemana-mana. Kami sudah berbicara sebelumnya dan telah menentukan keputusan terakhir. Kami dengan bulat telah menyusun jawaban yang akan kami berikan kepada Ki Juru. Ki Juru mengangguk-angguk. Katanya, Sokulah jika keputusan terakhir para pemimpin dari Mataram dan Jipang itu tidak akan mempengaruhi sikap kalian. Aku akan dengan senang hati mendengarkannya, apapun yang akan kalian katakan. Ki Tumenggung Surajaya mengangguk-angguk pula. Namun kemudian ia pun berkata sesuai dengan kebulatan pendapat para perwira di barak itu, Ki Juru. Kami telah sepakat untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada pimpinan pemerintahan di Pajang. Ki Juru dan para pemimpin Pajang tentu sudah tahu apa yang pernah kami lakukan. Kami pun telah pernah menyampaikan kepada Ki Juru alasan-alasan yang mendasari langkah kami pada waktu itu. Sekarang kami menyerahkan segala sesuatunya kepada pimpinan Pajang yang baru. Jika kami harus dihukum, hukuman apapun akan kami jalani. Kami telah bersiap untuk bertindak sebagai seorang prajurit yang patuh. Ki Juru tersenyum. Katanya, Aku sudah menduga bahwa kalian akan bersikap demikian. Kami pun tahu dan mengerti, kenapa kalian tidak dapat mendukung pemerintahan Pajang yang dipimpin oleh Adi Pati Demak. Namun perlu kami memberitahukan pula, meskipun pimpinan pemerintahan di Pajang telah berganti, namun masih ada beberapa orang dari para pemimpin Pajang yang lama yang masih akan melakukan tugasnya. Namun sudah barang tentu dengan kebijaksanaan pimpinan yang baru. Kami tidak menutup meta bahwa pernah terjadi pemerasan atas beberapa tanah perdikan. Kemudian pergantian jabatan yang tidak berdasar sama sekali, karena sekedar menggeser para pemimpin Pajang dan menggantinya dengan para pemimpin dari Demak, meskipun masih ada juga para pemimpin Pajang yang memegang jabatan mereka. Karena itu, maka pada masa yang akan datang, semua orang yang memegang jabatan akan mendapat pengawasan langsung dan pembatasan-pembatasan atas kekuasaan mereka. Kitu menggung mengangguk-angguk. Sebagaimana para perwira yang lain, Kitu menggung membayangkan bahwa masa yang akan datang pemerintahan di Pajang tentu akan menjadi lebih baik. Pangeran Benawa sebagai putra laki-laki Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya tentu tidak akan mengecewakan rakyat Pajang. Bahwa pada masa pemerintahan ayahandanya, Pangeran Benawa sendiri, sempat menjadi kecewa karena sikap ayahandanya itu, agaknya akan membuatnya lebih berhati-hati. Dalam pada itu, Makaki Juru Martani pun berkata, Baiklah, aku sudah mendengar sikap kalian seisi barak ini. Aku akan menyampaikannya kepada pimpinan tertinggi Mataram dan Jipang yang kemudian akan memegang pimpinan di Pajang ini. Aku yakin, bahwa kalian tidak akan dianggap bersalah karena sikap kalian. Namun segala sesuatunya terserah kepada Pangeran Benawa. Kitu menggung Surajaya mengangguk hormat sambil berkata, Kami akan mengucapkan terima kasih apapun keputusan yang akan diambil oleh Pangeran Benawa yang untuk selanjutnya akan memimpin Pajang. Karena kami percaya dan yakin, bahwa Pangeran Benawa cukup bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Ya, Ki Juru mengangguk-angguk, dalam langkah-langkah awal dari pemerintahannya, tentu panembahan Senapati akan dapat memberikan banyak pertimbangan. Bagaimanapun juga panembahan Senapati adalah saudara tua Pangeran Benawa meskipun saudara angkat. Namun kedudukan panembahan Senapati di lingkungan Istana Pajang hampir sama dengan kedudukan Putra Kandang Kang Jeng Sultan Pajang. Bahkan Putra Sulung. Ki itu menggung Surajaya memang berpengharapan baik. Bukan saja bagi prajurit-prajuritnya, tetapi juga bagi seluruh Pajang. Karena sebenarnya lah apa yang dilakukan adalah wujud dari keprihatiannya atas sikap para pemimpin di Pajang terhadap rakyat Pajang sendiri. Demikian, maka sejenak kemudian Ki Juru Martani pun telah minta diri. Ketika Ki Tumenggung Surajaya mengantarkannya sampai ke Regol, maka Ki Juru berkata, Dua hari lagi aku akan memerintahkan mengirimkan beras dan jagung lagi ke barak ini. Terima kasih atas kemurahan Ki Juru, jawab Ki Tumenggung Surajaya. Bukan beras dan jagungku sendiri. Tetapi beras dan jagung itu diambil dari persediaan beras dan jagung bagi prajurit-prajurit Pajang. Sudah tentu termasuk prajurit-prajurit di barakmu ini, berkata Ki Juru sambil tertawa pendek. Sementara Ki Tumenggung menjawab, Bagaimanapun juga, hal ini tentu atas dasar kebijaksanaan Ki Juru sehingga kami tidak menjadi kelaparan karenanya. Ki Juru hanya tersenyum saja. Namun ia pun kemudian telah meninggalkan barak itu bersama para pengawalnya. Meskipun para prajurit di barak itu menganggap bahwa ternyata keadaan mereka menjadi jauh lebih baik dari para prajurit Demak maupun Pajang yang turun ke medan pertempuran, namun para prajurit itu tidak dapat begitu saja meletakkan beban perasaan mereka. Bagaimanapun juga mereka masih selalu bertanya kepada diri sendiri, apakah yang telah mereka lakukan itu tidak mengingkari kesediaan mereka mengabdi sebagaimana mereka nyatakan di saat mereka menyatakan diri menjadi seorang prajurit. Mereka memang dapat beralasan bahwa kesediaan mereka mengabdi tidak kepada orang-orang yang salah langkah. Namun masih saja ada tuntutan di dalam diri mereka sendiri atas langkah-langkah yang telah mereka ambil. Apalagi jika mereka mendengar beberapa orang menyebut banyak korban yang telah jatuh dari kedua belah pihak, sementara mereka menutup diri dalam barak mereka. Namun setiap kali memang timbul juga pertanyaan, Jika kami harus turun ke Medan, kepada siapa kami berpihak? Apakah kami harus berhianat dan memihak Mataram atau Jipang? Atau kami harus membela orang-orang yang bersalah dan tidak tahu diri serta melakukan penindasan dan pemerasan terhadap rakyatnya sendiri? Tetapi semuanya itu sudah lampau. Mereka sudah berada di belakang sebuah pintu peristiwa yang tidak akan dapat mereka ulangi lagi. Mereka tinggal menyesuaikan diri di dunia mereka yang baru apapun warnanya sebagai prajurit. Namun mereka tidak kehilangan harapan untuk menuju ke satu tatanan yang lebih baik. Yang dapat dilakukan oleh para prajurit di barak itu kemudian adalah menunggu. Mereka tidak mempunyai kesibukan lain. Mereka tidak dapat melakukan latihan-latihan terbuka apalagi di luar barak, karena hal itu akan dapat menimbulkan salah paham. Bahkan rasa-rasanya para prajurit itu masih segan untuk membuka pintu baraknya, karena mereka masih belum mempunyai batasan kedudukan yang menentu. Kitu Menggung Surajaya pun masih memerintahkan para prajuritnya tetap berhati-hati. Para petugas di panggungan, di sudut-sudut barak dan di atas regol induk dan regol-regol betulan masih tetap berjalan sebagaimana sebelumnya. Namun para prajurit yang sempat memandang keluar itu melihat dan menangkap suasana kota Pajang yang menjadi lebih tenang. Kehidupan sehari-hari nampaknya mulai berjalan wajar. Pasar mulai terisi dan perdagangan mulai berjalan dengan baik. Satu-dua orang yang ditugaskan oleh Kitu Menggung untuk melihat suasana juga melaporkan, bahwa keadaan menjadi semakin pulih kembali. Tidak lagi nampak kegiatan para prajurit Mataram dan Jipang yang berlebihan. Namun sekali-sekali mereka masih juga berpapasan dengan kelompok-kelompok kecil prajurit yang meronda. Bagaimana tanggapan rakyat Pajang terhadap keputusan Mataram dan Jipang untuk menyerahkan pimpinan tertinggi atas Pajang kepada Pangeran Benawa yang ditetapkan sebagai Adipati bertanya Kitu Menggung Surajaya kepada para petugasnya yang melihat-lihat keadaan di luar barak. Nampaknya mereka dapat menerima keputusan itu, jawab petugas itu, bahkan terasa dukungan yang kuat, terutama dari mereka yang merasa dirugikan oleh tatanan dan kebijaksanaan Adipati Demak sebelumnya. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Ia pun yakin bahwa sebagian besar rakyat Pajang akan dapat menerima keputusan itu dengan senang hati. Beberapa tanah perdikan yang ada di lingkungan pemerintahan Pajang pun akan merasa gembira, karena mereka akan terlepas dari niat buruk para pemimpin Demak dan Pajang yang justru ingin memeras mereka. Mudah-mudahan keadaan segera menjadi pulih kembali dan bahkan menjadi semakin baik? Berkata Kitu Menggung Surajaya. Dalam pada itu, Kasada pun tengah memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi dipajang dengan tatanan dan kebijaksanaan baru. Di luar sadarnya, Kasada telah mengenang kesulitan yang telah dialami oleh tanah perdikan Sembojan. Bahkan Kasada pun sempat mengetahui keadaan tanah perdikan gemantar yang tidak berdaya. Mungkin masih ada tanah perdikan yang lain yang belum diketahuinya. Agaknya bukan saja tanah perdikan, tetapi juga kademangan-kademangan tentu pernah juga mengalami pemerasan itu. Mudah-mudahan kesulitan bagi tanah perdikan Sembojan akan segera berakhir, berkata Kasada di dalam hatinya. Ketika terbersih ingatannya tentang sikap ibunya dan laki-laki yang menyebut dirinya ayahnya, maka terasa jantungnya berdegup semakin cepat. Tidak, katanya di dalam hati, aku sudah bertekad untuk tidak mempersoalkan lagi tanah perdikan itu. Dengan sah dan meyakinkan, tanah perdikan itu adalah hak barata. Ia adalah anak laki-laki dari orang yang mewarisi hak atas tanah perdikan itu. Laki-laki yang lahir tertua dari seorang istri yang sah pula. Sikap Ki Juru Martani telah memberikan harapan pula bagi Kasada. Jika ia masih tetap berada di lingkungan keprajuritan, maka ia tidak akan pernah tergoda lagi untuk mengganggu ketenangan tanah perdikan itu. Kasada merasa bahwa hidup dalam dunia keprajuritan justru merupakan dunia yang paling tepat baginya. Suasananya mendukung perkembangan jiwa dan kewadagannya. Kesempatan untuk mengabdian barangkali dapat ikut mengurangi beban kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya atas bumi pajang dan lingkungannya. Ia tidak dapat memberikan pengabdian dengan care yang lain. Ia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan kesejahteraan hidup orang banyak. Ia tidak menguasai ilmu pertanian, peternakan dan ilmu-ilmu yang lain yang langsung mampu mengangkat derajat orang banyak dalam tataran kehidupan yang lebih baik. Tetapi serba sedikit ia menguasai ilmu kanuragan. Di lingkungan keprajuritan, Kasada merasa bahwa kemampuannya akan berarti pula bagi orang banyak sesuai dengan care pengabdian yang dapat dilakukannya. Karena menurut pendapatnya, prajurit akan dapat menciptakan suasana yang mendukung semua kegiatan kehidupan di pajang. Jika pajang menjadi aman, tenang dan damai, maka gerak dan putaran roda kehidupan akan menjadi semakin cepat. Di hari-hari berikutnya, tidak ada persoalan yang terasa membuat jantungnya berkejolak. Di hari yang dijanjikan, Kijuru benar-benar telah mengirimkan jagung dan beras secukupnya untuk para prajurit di barak itu. Namun akhirnya, puncak dari segala macam kegelisahan karena menunggu keputusan terakhir atas barak itu telah dilaluinya dengan tarikan nafas dalam-dalam. Kijuru sendiri telah datang ke barak itu dan memberitahukan bahwa para prajurit yang berada di barak itu telah diterima sepenuhnya tanpa syarat kembali ke dalam lingkungan keprajuritan pajang. Untuk sementara Kitu Menggung Surajaya ditugaskan untuk memimpin pasukan ini, berkata Kijuru Martani. Tentu saja Kitu Menggung tidak dapat menolak karena ia seorang prajurit. Namun terlintas juga sekilas kegelisahan. Ia hanya ditugaskan untuk sementara. Namun Kitu Menggung dan para perwira di barak itu sudah memperhitungkan bahwa pasukan itu tidak akan untuk seterusnya bergabung menjadi satu. Pasukan itu tentu akan diurai untuk ditempatkan di berbagai kesatuan yang lain, sehingga pasukan itu akan luluh dengan seluruh jajaran keprajuritan pajang. Bagaimanapun juga pasukan itu tentu dijaga untuk tidak tetap utuh dalam satu kesatuan. Tetapi itu tidak penting bagi seorang prajurit. Dimanapun juga di lingkungan keprajuritan, mereka harus dapat dengan cepat menyesuaikan diri apabila mereka masing-masing yakin akan dirinya sendiri sebagai seorang prajurit yang baik dan memenuhi syarat. Sepeninggal Ki Juru Martani maka Kitu Menggung telah mengumpulkan para perwiranya untuk memberitahukan keputusan pimpinan tertinggi Mataram dan Jipang atas pasukan mereka. Kitu Menggung Surajaya pun telah memberitahukan satu kemungkinan bahwa akhirnya mereka akan saling berpisah. Itu wajar sekali, berkata Kitu Menggung, dahulu kalian juga tidak bersama aku sebelum kalian di sini. Di antara kalian pun sebelumnya juga tidak saling mengenal. Namun di sini kalian mendapatkan kawan-kawan yang ternyata bersikap satu. Dengan demikian maka dimana-manapun kalian tentu akan mengalami persoalan yang serupa. Para prajurit mengangguk-angguk. Tetapi mereka menganggap bahwa sulit untuk mendapatkan seorang pimpinan yang bertanggung jawab sepenuhnya seperti Kitu Menggung Surajaya itu. Meskipun demikian, jika keadaan itu dihadapkan kepada mereka, maka mereka tidak akan dapat ingkar lagi. Sejak para prajurit pajang yang ada di barak itu mendapat keputusan diterima kembali menjadi prajurit pajang tanpa syarat, maka pintu regol pada pintu gerbang barak itu pun telah dibuka. Para prajurit yang berada di barak itu telah diperkenankan untuk keluar dari barak sebagai mana prajurit-prajurit pajang yang telah mendapat ketetapan yang sama. Meskipun demikian jika mereka berpapasan dengan prajurit Mataram atau Jipang, masih saja terasa jantung mereka berdebaran. Tetapi para prajurit Mataram dan Jipang itu pun sudah mendapat penjelasan bahwa sebagian prajurit pajang telah ditetapkan untuk tetap dalam kedudukannya. Terutama mereka yang dianggap akan dapat ikut mendukung tegaknya pajang yang baru di bawah pimpinan Pangeran Benawa. Para prajurit Mataram dan Jipang menyadari bahwa pada suatu saat mereka akan meninggalkan pajang dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Namun sikap mereka terhadap pajang harus sudah berubah. Terutama bagi para prajurit Jipang yang mengetahui bahwa pada suatu saat, pimpinan Jipang dan pajang akan berbeda, meskipun mereka masih berada dalam bingkai pagar kepemimpinan yang menyatukan mereka. Mataram Dengan demikian, maka para prajurit yang berada di barak itu bergantian telah mendapat kesempatan untuk mengunjungi keluarga mereka meskipun selama-lamanya hanya untuk dua hari. Namun Kasada tidak seperti kawan-kawannya yang lain. Ia sama sekali tidak mengambil kesempatan itu. Prajurit-prajurit di bawah pimpinannya telah bergantian meninggalkan barak itu. Setiap kali dua orang, untuk setiap kelompok, sehingga jika masing-masing dua hari, setiap kelompok akan tuntas dalam sepuluh hari. Demikian pula kesatuan-kesatuan yang lain dalam pasukan yang dipimpin oleh Kitu Menggung Surajaya itu. Tetapi sampai orang yang terakhir, Kasada tetap tidak pernah minta izin untuk menengok keluarganya atau siapapun juga. Seorang pemimpin kelompok yang umurnya lebih tua dari Kasada telah menemuinya. Dengan hati-hati orang itu bertanya, apakah Kelurah tidak berniat untuk minta izin barang satu dua hari? Dalam kesatuan Kelurah semua orang telah mendapat gilirannya. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menggeleng, Tidak. Aku tidak ingin pergi kemana-mana, sebelum keadaan benar-benar pasti. Bukankah sudah ada kepastian yang justru dijanjikan langsung oleh Ki Juru bertanya pemimpin kelompok itu. Kasada mengangguk-angguk. Tetapi ia berkata, Aku tidak tergesa-gesa. Aku masih mempunyai banyak waktu. Pemimpin kelompok itu tidak bertanya lebih jauh. Beberapa saat lamanya ia mencoba mengerti keadaan pimpinan kesatuannya itu. Sejak di Tanah Perdikan Gementar, kemudian ditarik kembali ke Pajang, berikutnya dikirim ke Tanah Perdikan Sembojan sehingga memasuki barak yang kemudian tertutup itu. Namun orang itu masih saja tidak dapat mengerti apakah sebenarnya yang terjadi di dalam hati lurah penatusnya itu. Hatinya nampaknya memang tertutup. Sebagai seorang lurah penatus, ia adalah prajurit yang baik. Bertanggung jawab, berani dan menunjukkan pengabdiannya yang tinggi. Tetapi sebagai seorang kawan, Kilurah Kasada tidak mau berbagi persoalan. Namun orang itu tidak dapat memaksanya. Dengan nada rendah ia berkata, Aku minta maaf Kilurah, bahwa aku selalu mengganggu ketenangan Kilurah. Tetapi Kasada menggeleng. Katanya, kau tidak bersalah. Aku justru berterima kasih kepadamu atas perhatianmu. Tetapi akulah yang minta maaf kepadamu, bahwa aku tidak pernah memberikan jawaban yang dapat memuaskanmu. Pemimpin kelompok itu pun kemudian meninggalkan Kasada yang duduk sendiri. Sekilas teringat oleh pemimpin kelompok itu tentang seorang laki-laki yang mengaku ayah diariki lurah penatus Kasada itu. Pertemuannya dengan laki-laki itu nampaknya telah mengungkit satu persoalan yang membuatnya semakin sulit untuk dimengerti. Pada saat barak itu sudah ditutup, laki-laki itu masih saja datang, sehingga justru membuat Kilurah Kasada marah. Sebenarnya lah Kasada memang lebih banyak. Berangan-angan tentang dirinya sendiri. Tetapi sekali-sekali ia juga teringat kepada ibunya. Kasada sebenarnya tidak perlu cemas tentang ibunya dalam hubungannya dengan laki-laki yang mengaku ayahnya itu, karena menurut beberapa keterangan yang didengarnya, serta pengakuan langsung atau tidak langsung dari ibunya, bahwa kemampuan ibunya lebih tinggi dari kemampuan laki-laki itu. Dengan demikian maka laki-laki itu tidak akan dapat berbuat sesuatu di luar kemauan ibunya. Tetapi nampaknya orang itu mampu menggiring ibu dengan care lain. Tidak dengan kemampuan ilmu olahkanuragan. Tetapi kelicikannya mampu mempengaruhi ibu. Sehingga ibu kadang-kadang kehilangan akal, berkata Kasada di dalam hatinya. Anak muda itu sebenarnya memang ingin melupakan dunia yang muram itu. Ia akan menjadi senang sekali jika pada suatu saat ia mendapat tugas di tempat yang jauh, sehingga bayangan laki-laki itu akan dapat terhapus dari angan-angannya. Dalam pada itu, menjelang sore hari, Kasada yang ingin melihat-lihat suasana di luar baraknya telah minta izin untuk keluar sebentar. Kau tidak pergi menengok keluargamu. Kasada bertanya Kitu Menggu. Kasada menunduk sambil menggeleng, aku akan menengok pada kesempatan lain saja. Kitu Menggung. Aku akan minta izin barang lima hari. Tetapi jika keadaan mengizinkan. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Nampaknya Kasada ingin menempuh perjalanan yang agak jauh, sehingga tidak cukup sekedar dua hari dua malam. Sore itu Kasada berjalan-jalan seorang diri di luar baraknya. Ia diizinkan untuk tidak mengenakan pakaian keprajuritannya, sehingga karena itu, maka ia tidak banyak menarik perhatian. Jika ia bertemu dengan prajurit Mataram atau Jipang yang meronda, maka mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Ketika Kasada singgah sejenak di sebuah kedai untuk minum, maka ia pun mendengar bahwa penembahan senapati dari Mataram dalam waktu dekat akan segera meninggalkan pajang. Segala sesuatunya sudah sepenuhnya berada di tangan pangeran menawa, berkata orang itu. Di luar sadarnya Kasada mengangguk-angguk. Ia berharap sepeninggal panembahan senapati, maka segala sesuatunya akan berjalan semakin mantap. Masa peralihan rasa-rasanya sudah berakhir, sehingga pemerintahan akan berjalan semakin mengarah sesuai dengan kebijaksanaan pangeran menawa. Kasada tidak terlalu lama berada di kedai itu. Apa yang didengarnya rasa-rasanya membuatnya semakin tenang. Ia berharap bahwa ia akan dapat tetap menjadi seorang prajurit. Setelah membayar minuman dan makanan yang dipesannya, maka Kasada pun telah keluar dari kedai itu dan berjalan menyusuri jalan yang tidak terlalu ramai. Sementara itu matahari menjadi semakin rendah di sisi barat. Sambil berangan-angan Kasada melangkahkan kakinya justru kembali ke baratnya. Ia telah merasa banyak melihat dan menurut penilaiannya, semuanya telah menjadi semakin baik. Bahkan tidak nampak lagi bekas-bekas pertempuran di dalam kota. Jika terjadi kerusakan bangunan di jalan-jalan yang dilewati para prajurit yang bertempur, maka agaknya semuanya telah dapat diperbaiki dengan cepat. Namun ketika Kasada berbelok memasuki jalan yang lebih besar, ia terkejut. Seseorang yang telah menggamitnya sehingga anak muda itu terhenti sambil berpaling. Dilihatnya seseorang berdiri selangkah di belakangnya. Ketika ia membuka capin bambu di kepalanya, maka Kasada segera melihat bahwa orang itu adalah Rangga Gupita. Wajah Kasada segera menjadi tegang. Ia merasa hidupnya selalu dibayang-bayangi oleh laki-laki itu. Setiap kali ia melihatnya, maka jantungnya rasa-rasanya berdebar semakin cepat. Dari mana kau Kasada bertanya laki-laki itu? Betapapun segannya namun Kasada masih juga menjawab, jalan-jalan ayah. Kebetulan kita bertemu di sini. Sebenarnya aku akan pergi ke barakmu, berkata Kirangga Gupita. Untuk apa bertanya Kasada? Aku sudah merasa terlalu lama tidak menengokmu. Justru keadaan sekarang menjadi semakin baik. Maka aku rasa-rasanya ingin melihatmu, jawab Kirangga Gupita. Terima kasih, jawab Kasada. Lalu katanya, kita sekarang sudah bertemu di sini. Apakah ayah masih akan pergi ke barak? Kirangga Gupita mengerutkan keningnya. Dengan heran ia justru bertanya, pertanyaanmu aneh Kasada. Bukankah sudah aku katakan, bahwa rasa-rasanya aku sudah rindu karena sudah terlalu lama aku tidak menengokmu. Maksudku, aku ingin bertemu dan berbicara tentang apa saja yang barangkali serba sedikit berbicara tentang ibumu. Baiklah, berkata Kasada, meskipun aku baru saja keluar dari sebuah kedai, Maka marilah, kita dapat singgah di kedai untuk terbicara. Kirangga Gupita termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia pun berkata, seharusnya kau tidak berbuat seperti itu, ger. Aku sebagai orang tuamu, dengan susah payah datang menemuimu karena rindu. Seharusnya kau menanggapi kedatanganku dengan sikap yang lebih baik. Kenapa kau tidak mengajakku pergi ke barakmu dan kau perkenalkan dengan kawan-kawanmu? Sebagian dari mereka sudah mengenal ayah saat tayah marah-marah beberapa waktu yang lalu karena ayah tidak dapat masuk ke dalam barak, jawab Kasada. Aku memang kecewa sekali waktu itu. Apakah sekarang kau juga akan membuatku kecewa? Bertanya Kirangga. Bukankah sama saja, dimanapun kita berbicara, berkata Kasada. Tidak Kasada. Aku ingin pergi ke barakmu. Aku ingin berbicara tentang apa saja dengan Kitu Menggung Surajaya. Biarlah ia mengetahui bahwa aku adalah ayahmu. Bukankah kau salah seorang lurah penaptus yang dianggapnya baik bertanya Kirangga Gupita. Tidak perlu ayah, jawab Kasada. Kita lebih baik berbicara tidak di dalam barak. Kita dapat berbicara dengan leluasa. Di barak kita dikerumuni oleh orang-orang yang tidak mengerti persoalan kita, karena persoalan kita adalah persoalan yang sangat pribadi sifatnya. Tentu saja kita tidak akan berbicara tentang hal yang sangat pribadi di hadapan orang lain. Tetapi apa salahnya? Bahwa aku mengenal kawan-kawanmu dan kawan-kawanmu mengenal aku, terutama pimpinanmu bertanya Kirangga. Tetapi Kasada tetap menggelengkan kepalanya sambil menjawab, tidak perlu. Kita akan singgah di sebuah kedai. Bukan kedai yang baru saja aku singgai. Kita dapat berbicara apa saja. Nanti, jika senja turun, aku akan kembali ke barak. Kirangga memandang Kasada dengan tajamnya. Namun ia pun kemudian berkata, baik. Kita berbicara di sini saja. Kita tidak akan singgah di manapun. Kasada termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun telah berdiri menepi melekat dinding halaman di pinggir jalan itu. Dengan nada yang tidak kalah pekatnya ia menjawab, baik. Silahlah berbicara. Kirangga menggeretakan giginya. Tetapi ia masih menahan diri. Ia memang merasakan jarak antara anak itu dengan dirinya semakin lama menjadi semakin jauh. Memang ada sedikit penyesalan di hati Kirangga bahwa ia bersikap terlalu keras terhadap anak itu. Ia tidak ingkar bahwa sikapnya itu tidak semata metu karena ia ingin anak itu menjadi seorang yang baik-lak. Tetapi yang dilakukan terdorong oleh perasaan bencinya kepada anak itu. Apalagi ibu kandung Kasada sendiri yang dikenalnya dengan nama Puguh juga terasa membencinya. Seandainya Puguh waktu itu tidak bersangkut paut dengan tanah perdikan Sembojan, mungkin umur anak itu tidak akan dapat bertahan sampai dewasa. Dengan kesal Kirangga pun kemudian berkata, Kasada, aku mendapat pesan dari ibumu bahwa ibumu masih tetap pada sikapnya. Ia harus dapat membunuh. Perempuan yang bernama Iswari itu dan kau harus membunuh anak laki-lakinya. Kedudukanmu dalam dunia keperajuritan memberikan peluang yang luas kepadamu. Aku sudah mendengar bahwa prajurit di bawah pimpinan Kitu Menggung Surajaya telah diterima sepenuhnya tanpa syarat dalam jajaran keperajuritan tajang. Bukankah itu berarti bahwa kau akan tetap menjadi seorang prajurit? Jika kau dapat berbicara dengan baik, atau jika kau memberi kesempatan kepadaku untuk berbicara dengan Kitu Menggung Surajaya, maka kesempatan untuk merebut tanah perdikan Sembojan dari tangan Risang itu akan menjadi semakin besar. Menurut perhitunganku pajang yang sekarang tidak akan menghapuskan tanah perdikan yang sudah ada sejak pemerintahan Demak. Yang dapat kau lakukan adalah menyingkirkan Risang, kemudian menempatkan dirimu sendiri menjadi kepala tanah perdikan itu atas dasar hak warisanmu. Kasada sama sekali tidak memotong pembicaraan Kirangga. Baru kemudian setelah Kirangga berhenti, Kasada bertanya, apakah itu sudah cukup? Wajah Kirangga menjadi merah. Tetapi ia bertanya, aku ingin mendengar jawabmu. Kasada memandang Kirangga itu tepat pada biji matanya meskipun metu Kirangga itu bagaikan menyala. Dengan nada berat Kasada itu berkata singkat, tidak. Aku tidak akan melakukannya. Kasada, geram Kirangga, jadi kau benar-benar ingin mengkhianati ibumu? Tidak, jawab Kasada singkat pula. Jadi apa yang kau lakukan itu bertanya Kirangga. Aku tidak yakin, bahwa ibu masih bermimpi untuk menguasai tanah perdikan Sembojan. Dua kali ibu dikalahkan dalam perang tanding melawan ibu Risang. Beberapa kali ibu harus mengakui kenyataan bahwa tanah perdikan memiliki kekuatan yang besar. Apalagi kini. Selebihnya orang-orang tanah perdikan bukan pokok-pokok kayu mati yang tidak dapat berpikir tentang hak yang tumurun dari Ki Gede Sembojan. Mereka adalah orang-orang yang dapat menilai tingkah laku seseorang. Mereka tahu siapa ibuku, Warsi dan mereka pun tahu ibu Risang, Iswari. Mereka tahu bagaimana ibu mulai memasuki tanah perdikan Sembojan. Dan mereka pun tahu apa saja yang telah dilakukan oleh ibu. Karena itu, seandainya ibu masih meneruskan niatnya, aku usulkan, agar niat itu diurungkan saja, berkata Kasada. Kau sudah mulai mengajari ibumu, hi bentak kirangga itu tiba-tiba. Aku sama sekali tidak ingin mengajari siapa-siapa. Aku hanya menyatakan satu pendapat yang aku usulkan kepada ibuku. Bukankah wajar seseorang berpendapat? Bukankah pendapat seseorang akan lebih berarti jika disertai dengan alasan-alasan yang cukup? Cukup, potong kirangga Gupita, aku tidak ingin mendengarkan seseorahmu. Dengar. Ini satu perintah. Bunuh Risang. Aku akan mengatur segala sesuatunya. Lewat para pemimin di Pajang dan lewat orang-orang tanah perdikan Sembojan sendiri. Sudah tentu kematian Risang harus mempunyai kesan tersendiri. Bukan kau yang membunuhnya sampai saatnya, kau, anak Wiratama muncul di tanah perdikan itu sebagai satu-satunya pewaris dari tanah perdikan itu. Tidak. Kau dengar. Tidak. Kasada justru telah membentak. Wajah kirangga menjadi merah. Tiba-tiba saja tangannya telah menampar pipi Kasada sambil berkata, kenapa aku tidak membunuhmu ketika kau masih bayi, Pugu. Kasada sama sekali tidak menjadi takut meskipun ia masih berusaha mengekang diri dan tidak membalas. Katanya, kenapa hal itu tidak kau lakukan? Setan kau. Kau kira aku tidak dapat membunuhmu sekarang? Suara kirangga bergetar di sela-sela gemeretak giginya. Aku masih menghormatimu, ayah, jawab Kasada, karena itu jangan lakukan lebih dari itu agar aku tidak terpaksa membelah diri. Kau bagiku bukan apa-apa. Kau tidak dapat memaksakan kehendakmu. Sudah aku katakan. Aku membawa pesan ibumu. Ibu kandungmu yang melahirkan kau dengan mempertaruhkan nyawanya. Seseorang yang melahirkan akan dapat terseret ke dalam maut jika ia tidak berhasil mengatasi kesulitan saat melahirkan itu. Dan kau yang sudah dilahirkan dan dibesarkan, sekarang dengan berani kau menentangnya, geram kirangga Gupita, ternyata bahwa kau adalah anak yang durhaka. Ayah, sahut Kasada, ayah jangan mengada-ada. Aku memang anak kandung ibuku. Aku dilahirkan dan dibesarkan, meskipun dalam suasana yang tidak wajar bagi seorang anak, sehingga aku sekarang dapat menjadi seorang prajurit. Tetapi itu bukan berarti bahwa aku berkewajiban untuk mendukung angan-angan yang gila. Yang apalagi lahir dari seorang laki-laki seperti ayah ini. Seharusnya ayah membantu memberikan kesadaran akan kekeliruan langkah yang diambil oleh ibu. Tetapi yang ayah lakukan adalah sebaliknya. Ayah telah mengipasi pikiran-pikiran gila itu, sehingga menjadi satu mimpi yang mempola dalam hatinya. Aku ingin memukulmu sekali lagi. Bahkan membunuhmu, suara kairangga semakin gemetar. Sebenarnya aku segan berselisih dengan ayah. Apalagi di pinggir jalan seperti ini. Untunglah jalan ini semakin sepi menjelang senja, desis Kasada. Kenapa kau tidak melawan ketika aku memukulmu? Bukankah kau sudah menjadi seorang prajurit? Bahkan karena kemampuanmu kau sudah diangkat menjadi lurah penatus, berkata Kirangga, tetapi ingat. Aku adalah seorang rangga dari Jipang. Jika kau berani melawan aku, maka umurmu benar-benar akan terputus di masa mudamu. Aku, Rangga Gupita akan sanggup membunuh lurah penatus Kasada yang sebenarnya bernama Pugu. Tugasku dalam dunia keperajuritan jauh lebih lama dari kawanak ingusan yang dungu tetapi sombong. Aku telah bertugas di segala macam kesatuan. Bahkan kesatuan khusus pengawal Adipati Jipang dan terakhir aku adalah petugas Sandi. Kasada tidak menjawab. Ia tidak ingin benar-benar terlibat dalam satu keributan dengan orang itu. Ia adalah prajurit pajang yang baru saja diakui kembali dari satu pasukan yang telah mengurung diri selama terjadi pertempuran. Kasada menyadari, bahwa tingkah lakunya masih akan tetap di bawah penilaian orang-orang Mataram dan Jipang. Dengar anak durhaka, geram Kirangga Gupita, kau harus datang menemui ibumu. Biar ibumu langsung mendengar dari mulutmu bahwa kau telah mengkhianatinya. Aku sudah cukup dewasa. Terserah kepadaku, apakah aku ingin mengunjungi ibuku atau tidak? Jawab Kasada. Lalu katanya, seandainya aku akan pergi mengunjungi ibuku, itu bukan karena perintah ayah sekarang ini. Aku akan datang sesuai dengan kehendaku sendiri. Kau memang anak iblis, geram Kirangga Gupita. Sekarang, aku akan kembali ke baraku. Jangan ganggu aku lagi. Aku masih mempunyai banyak kesibukan, berkata Kasada yang langsung melangkah meninggalkan Kirangga Gupita. Tunggu, Kirangga itu mengikutinya di sampingnya, kau benar-benar harus datang kepada ibumu. Ia menunggumu. Persetan semuanya itu, jawab Kasada, kalian tidak memerlukan aku sebagai aku. Kalian memerlukan aku, karena aku akan dapat kalian peralat untuk merampas tanah perdikan itu. Tetapi aku bukan sepotong kayu. Aku bukan sebilah pedang yang dapat dihunjamkan di setiap dada dan bukan pula seekor anjing yang dapat diperintahkan untuk menggigit orang-orang yang tidak bersalah karena kesetiaannya kepada tuannya dengan membuta. Setan kau, tangan Kirangga sudah siap untuk sekali lagi menampar pipi Kasada. Tetapi dengan cepat Kasada berkata, jika kau memukul aku lagi, maka aku akan membalasnya sepuluh kali. Aku lebih muda. Aku prajurit. Pajang yang sudah diakui kedudukanku. Aku akan dapat berbuat lebih banyak dari bekas prajurit Jepang yang menjadi semakin tua dan rapuh. Gila kau. Kau akan dicincang oleh ibumu, geram Kirangga. Apapun yang akan dilakukan oleh ibuku, biarlah dilakukannya sendiri. Itu adalah persoalanku dengan ibuku. Kau orang lain bagiku. Bahkan rasa-rasanya seperti orang asing. Jangan mencampuri persoalanku dengan ibuku terlalu banyak, agar aku tidak kehilangan akal. Sampai saat ini aku masih dapat mengendalikan diri sehingga aku masih tetap menghormatimu seperti yang sudah aku katakan. Tetapi aku tidak tahu jika hari menjadi gelap, dan jalan ini benar-benar tidak akan dilalui oleh seorang pun lagi, jawab Kasada. Kirangga termangu-mangu sejenak. Sebenarnya lah ia memang harus berpikir. Kasada memang akan dapat kehilangan kesabarannya dan melakukan tindakan yang tidak diduganya sebelumnya. Kirangga sendiri sebagai bekas seorang perwira dari prajurit Jipang tidak pernah kehilangan keberaniannya. Tetapi ia sadar bahwa Kasada mempunyai kesempatan untuk minta bantuan para prajurit apabila kebetulan ada sekelompok di antara mereka yang meronda. Padahal di jalan-jalan kota pajang masih banyak dilakukan ronda berteliling. Kadang-kadang berjalan kaki, namun kadang-kadang prajurit berkuda. Karena itu, maka Kirangga pun menyadari, jika terjadi perselisihan, maka kedudukannya tidak akan menguntungkannya. Sedangkan Kasada yang meskipun masih muda itu, namun ia sudah ditempa oleh keadaan. Sejak ia menjadi seorang prajurit, maka ia telah menempuh pengalaman yang keras sehingga kemampuannya telah dilengkapinya setelah ia mendapat bekal yang cukup dari gurunya. Karena itu, maka Kirangga Gupita itu pun kemudian berkata, Kasada, kali ini aku masih berbaik hati dan mengampuni pengkhianatanmu. Tetapi kebaikan hatiku ini jangankah salah gunakan. Aku tidak pernah akan menarik perintahku. Kau harus datang kepada ibumu, mengaku bersalah dan tidak mengkhianatinya lagi. Perintahnya untuk menguasai tanah perdikan Sembojan dengan membunuh Risang yang kemudian menyebut dirinya barata itu harus kau lakukan. Jika tidak, maka kau jangan menyesal bahwa aku dan ibumu tidak lagi memerlukan kehadiranmu di bumi pajang lagi. Sejak bayi kau memang tidak berarti apa-apa tanpa tanah perdikan Sembojan. Kau lahir di bawah perasaan dendam dan kebencian. Apakah masih ada yang ingin kau katakan? Tiba-tiba saja Kasada bertanya. Kirangga menggeram. Sementara Kasada berkata, carilah kata-kata yang paling menyakitkan hati. Tetapi aku justru tidak dapat mendengarmu lagi. Suaramu bagiku tidak lebih dari desah angin di didawanan itu. Setan. Iblis, Kirangga mengumpat. Tetapi Kasada justru telah melangkah meninggalkannya sambil berkata, jika kau ganggu aku lagi, aku bunuh kau. Betapapun kemarahan memuncak di hati kedua orang itu, dan betapapun mereka sama-sama tidak merasa takut untuk bertempur di antara mereka, namun keduanya masih berusaha dengan sisa-sisa kesadaran yang masih dapat mereka kendalikan, untuk tidak bertempur. Ketika Kasada melangkah pergi, Kirangga Gupita tidak menyusulnya. Bahkan ia pun kemudian telah berpaling memandang ke kegelapan yang mulai turun. Dengan langkah yang lesu Kirangga pun telah meninggalkan tempat itu pula ke arah yang berlawanan dari arah yang ditempuh oleh Kasada yang kemudian berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke baraknya. Kasada memang merasa agak terlambat kembali. Tetapi karena ia memang jarang-jarang meninggalkan barak, maka agaknya Kitu Menggung tidak akan marah kepadanya. Ketika malam kemudian menjadi semakin gelap, maka Kasada telah berada di dalam baraknya. Ia telah menghadap Kitu Menggung untuk melaporkan kedatangannya yang agak lambat. Aku bertemu dengan ayah angkatku di perjalan, berkata Kasada. Kembalilah kepada kesatuanmu, berkata Kitu Menggung Surajaya, sokurlah jika kau tidak mengalami sesuatu. Di masa peralihan yang belum tuntas ini, kadang-kadang masih dapat terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kasada mengangguk kecil. Katanya, terima kasih Kitu Menggung. Tetapi ada sedikit berita yang barangkali. Perlu aku sampaikan kepada Kitu Menggung, meskipun hanya aku dengar di sebuah kedai. Tentang apa bertanya Kitu Menggung. Panembahan senapati dan pasukannya akan segera kembali ke Mataram. Semua tanggung jawab sepenuhnya. Akan dibebankan kepada pangeran Benawa, jawab Kasada. Kitu Menggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku kira persoalannya akan menjadi jelas. Kita akan segera melihat kebijaksanaan pangeran Benawa sepenuhnya, sehingga kita akan dapat menyesuaikan diri. Tentu saja dengan harapan bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Kasada pun kemudian minta diri untuk kembali ke pasukannya. Sementara itu seperti hari-hari sebelumnya beberapa pemimpin kelompoknya telah memperhatikannya, bukan saja sebagai seorang lurah penatus. Tetapi juga sebagai Kasada, seorang anak muda yang nampaknya sedang terombang ambing oleh perasaannya yang disembunyikan. Para pemimpin kelompok yang lebih tua dari Kasada, meskipun dalam susunan keperajuritan berada di bawah pimpinan anak muda itu, tetapi mereka mempunyai pengalaman hidup pribadi yang lebih panjang. Bahkan yang tertua di antara mereka, melihat Kasada, sebagaimana ia melihat adiknya yang bungsu. Ketika Kasada memasuki barak yang diperuntukkan bagi anak buahnya, ia tertegun. Dilihatnya beberapa orang pemimpin kelompok duduk berkumpul. Sementara sebagian dari para prajuritnya sudah berbaring berjajar di beberapa amben yang panjang. Kilurah, pemimpin kelompok yang tertua itu pun bangkit berdiri ketika ia melihat Kasada datang. Kasada memang melangkah mendekatinya dan duduk bersama dengan mereka. Kilurah membuat kami cemas, berkata pemimpin kelompok itu. Kenapa bertanya Kasada? Malam sudah turun. Kilurah belum nampak kembali, jawab pemimpin kelompok itu. Bukankah aku sudah kembali bertanya Kasada pula. Tetapi sempat menimbulkan kegelisahan. Kota ini masih belum pasti benar. Mungkin masih ada satu dua persoalan. Yang dapat menimbulkan salah paham, jawab pemimpin kelompok itu. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Hubungannya dengan para pemimpin kelompok yang rata-rata memang sudah lebih tua padanya, memang tidak terbatas pada hubungan tegas antara pemimpin dan bawahannya. Tetapi hubungan kekeluargaan pun menjadi semakin terasa. Kasada yang mengangguk-angguk kecil itu pun kemudian berkata, Aku bertemu dengan ayahku. Yang pernah datang kemari? Tiba-tiba seorang di antara mereka bertanya. Ya, jawab Kasada. Yang pernah datang di perkemahan kita di Sembojan bertanya yang lain pula. Ya, jawab Kak Asada. Karena itu, aku agak lambat pulang. Tetapi bukankah tidak terjadi apa-apa? Ketika ayah Kilurah datang kemari, rasa-rasanya ayah Kilurah itu marah-marah, berkata seseorang di antara para pemimpin kelompok itu. Kau melihat bertanya Kasada. Maaf Kilurah. Bukan maksudku untuk mencampuri persoalan pribadi Kilurah. Tetapi aku memang melihatnya, jawab orang itu. Ayah sudah tidak marah lagi sekarang, berkata Kasada. Waktu itu, aku tidak mempunyai pilihan lain. Kitu Menggung sudah memerintahkan bahwa barak ini tertutup untuk siapapun juga. Karena itu, aku tidak dapat membuka pintu untuk ayah. Tetapi di luar dugaanku, ayah tidak dapat mengerti dan justru marah-marah. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Yang tertua di antara mereka pun berkata, Sokurlah. Sebaiknya Kilurah makan dahulu sebelum beristirahat. Semuanya sudah. Tetapi kami sudah berpesan kepada para petugas di dapur, bahwa Kilurah belum kembali. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, aku akan mandi dahulu. Kasada pun kemudian telah melangkah kepakiwan. Ia masih melihat beberapa orang prajurit duduk-duduk di luar barak untuk menikmati sejuknya angin lepas senja. Semakin kelam malam yang menyelimuti pajang, maka rasa-rasanya angin pun menjadi semakin basah oleh embun setelah mandi dan berbenah diri. Kasada pergi ke dapur untuk makan malam. Dapur memang sudah menjadi sepi. Tetapi masih ada dua orang yang sempat menyiapkan makan baginya. Kilurah terlambat makan, desis salah seorang dari kedua orang itu. Aku baru pulang, jawab Kasada. Kemana bertanya orang itu? Melihat-lihat keadaan kota, jawab Kasada. Petugas di dapur itu tidak bertanya lebih jauh. Ia pun kemudian duduk di amben bambu setelah menghidangkan minuman hangat serta makan malam Kilurah. Sambalnya sudah habis Kilurah, berkata petugas di dapur itu. Kemudian, agaknya para prajurit hari ini ingin menghangatkan darahnya dengan sambal terasi lombok goreng yang pedas sekali. Kau pintar membuat sambal, berkata Kasada, sayang sudah habis. Masih atal lombok dan bawang putih, berkata petugas yang seorang lagi, apakah Kilurah sempat menunggu sebentar? Sudah cukup. Jangan lodeh keroto ini sudah cukup pedas buatku, jawab Kilurah. Kedua petugas di dapur itu tidak bertanya lagi. Beberapa orang kawannya telah tidur mendekur di sebuah bilik di sebelah dapur. Di sudut dapur, di atas samben bambu terdapat beberapa bakul beras yang masih penuh. Kita tidak kelaparan lagi, berkata Kilurah Kasada. Hari ini kita mendapat beras lagi. Tetapi masih terbatas. Sehingga untuk makan pagi, kita masih harus berprihatin. Makan jagung, berkata petugas di dapur. Kecuali kalian, sahut Kasada sambil tertawa. Tetapi nasi, wadang. Meskipun nasi, sekedar sisa. Malam ini. Jika malam ini tidak tersisa, maka besok pagi pun kami juga makan jagung, jawab petugas itu sambil tertawa pula. Kasada masih juga tertawa pula. Katanya, aku hanya bergurau. Tetapi makan jagung justru terasa mantap dan bertahan lama. Kedua petugas itu tertawa semakin keras. Ketika perutnya sudah kenyang, maka Kasada pun telah melangkah kembali ke bangunan bagi kesatuannya. Ketika ia menyeberangi longkangan yang agak luas di antara bangunan-bangunan yang ada di barak itu, maka terasa barak itu menjadi semakin lengang, meskipun para petugas masih tetap berada di tempatnya. Demikian ia berada di ruang yang diperuntukkan baginya, maka para pemimpin kelompok telah mempersilahkannya untuk beristirahat. Kami juga akan tidur, berkata pemimpin kelompoknya yang tertua. Kasada pun kemudian duduk di pembaringan yang diperuntukkan baginya. Pembaringan yang terpisah dari amben-amben panjang bagi para prajuritnya. Dengan pandangan yang redup, dia matinya para prajuritnya yang sebagian sudah tertidur lelap. Namun yang sebagian lainnya masih berbicara yang satu dengan yang lain perlahan-lahan. Beberapa saat lamanya Kasada masih saja duduk. Perutnya yang kenyang akan terasa kurang enak jika ia segera berbaring. Namun dengan demikian, maka angan-angannya pun sempat menerawang kekejauhan. Kasada sempat membayangkan tingkah laku orang yang mengaku ayahnya. Sikapnya, kata-katanya, tingkah lakunya dan keinginannya membuat Kasada sangat terganggu. Terbayang pula ibunya yang harus tinggal di tempat yang tidak lebih dari sebuah persembunyian. Hidupnya tersisih dari pergaulan yang wajar sebagaimana orang banyak. Sementara itu, laki-laki yang mendampinginya ternyata laki-laki yang tidak kalah gila dan tamaknya dari ibunya. Memang timbul keinginan Kasada untuk bertemu dengan ibunya. Ia ingin menyelesaikan persoalannya sampai tuntas. Mungkin ibunya akan marah dan kehilangan akal. Mungkin ibunya itu benar-benar akan membunuhnya. Tetapi Kasada tidak akan mengelak jika jalan itu dianggap yang terbaik oleh ibunya. Tetapi ia sama sekali tidak akan melangkah mundur dari sikapnya. Ia tidak ingin pergi ke tanah perdikan Sembojan untuk berusaha merampasnya. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ketika ruang itu menjadi semakin hening, maka barulah Kasada pun membaringkan tubuhnya. Perutnya tidak lagi terasa sakit setelah nasi yang dimakannya telah jauh turun. Namun yang tiba-tiba membayang di pengelihatan batinnya adalah wajah seorang gadis. Seorang gadis yang bernama Riris Respati, anak perempuan Kilurah Dipayuda. Ah, Kasada memejamkan matanya. Tetapi bayangan itu tidak mau pergi dari benaknya. Justru menjadi semakin nampak jelas. Bukan saja wajahnya, tetapi juga sikapnya. Bahkan telinganya rasa-rasanya telah mendengarkan suaranya yang lembut. Tetapi gadis itu ketakutan ketika aku pertama kali melihatnya karena beberapa orang laki-laki telah mengganggunya, berkata Kasada di dalam hatinya. Dahinya berkerut ketika teringat olehnya bahwa mula-mula gadis itu keliru. Riris mengira bahwa ia adalah Barata, saudaranya seayah yang berada di tanah perdikan Sembojan. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengelak bahwa terbersih pengakuan di dalam hatinya, gadis itu sangat cantik. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menyadari, bahwa seperti para prajurit yang lain, jika ia inginkan, ia mempunyai kesempatan untuk meninggalkan barak itu. Menengok keluarganya untuk dua hari lamanya. Ia belum memergunakan kesempatan itu. Aku dapat minta izin untuk pergi ke rumah Kelurah di Payuda, berkata Kasada di dalam hatinya. Namun ia pun kemudian teringat pula kepada ibunya. Ia pun ingin menjumpai ibunya untuk menegaskan sikapnya atas tanah perdikan Sembojan. Kasada justru menjadi bimbang. Apakah ia akan memergunakan waktunya untuk menemui ibunya atau pergi ke rumah Kelurah di Payuda yang menganggapnya sebagai anaknya bersama Barata meskipun waktu itu Kelurah belum mengetahui bahwa ia dan Barata memang saudara seayah. Meskipun ternyata Kelurah menganggapnya lebih tua dari Barata yang sebenarnya lahir lebih dahulu. Kasada memang tidak segera dapat tidur. Bahkan matanya pun tidak mau terpejam. Sambil menatap atap maka angan-angannya melingkar-lingkar sehingga justru membuatnya menjadi gelisah. Lewat tengah malam Kasada bangkit. Perlahan-lahan ia melangkah ke pintu. Ia tidak ingin mengejutkan para prajurit yang agaknya sudah lelap. Udara di luar memang terasa lebih sejuk. Angin bertiup lembut. Di wajah langit kelelawar berterbangan ke segala arah. Bintang-bintang yang berkeredipan bergeser perlahan-lahan ke arah Barat. Kasada mengerutkan dahinya ketika ia melihat Kitumenggung Surajaya sendiri bersama dengan dua orang pengawalnya meronda mengelilingi Barat yang sepi itu. Ketika Kitumenggung itu melihatnya duduk di depan pintu, maka Kitumenggung itu telah berhenti. Kau belum tidur, Kasada bertanya Kitumenggung. Udara terasa panas di dalam Kitumenggung, jawab. Kasada. Tetapi Kitumenggung itu kemudian berdesis, kau nampak gelisah. Mungkin aku dapat membantumu. Aku tidak apa-apa Kitumenggung, jawab. Kilurah yang sudah bangkit berdiri, tidak ada yang membuatku gelisah. Kitumenggung itu menepuk bahu Kasada sambil berkata, jika kau memerlukan bantuanku, aku akan membantumu. Terima kasih Kitumenggung, jawab Kasada. Kitumenggung pun kemudian telah meneruskan langkahnya, mengelilingi Barat itu. Menyusup dari satu longkangan ke longkangan lainnya, sebagaimana sering dilakukannya. Ternyata telah terbersih keinginan Kasada untuk minta izin meninggalkan Barat itu sebagaimana pernah direncanakannya tidak hanya dua hari. Tetapi ia ingin minta izin kepada Kitumenggung selama lima hari. Ia ingin mengunjungi Kilurah di Payuda, sekaligus mengunjungi ibunya, apapun yang akan terjadi. Jika ibu marah dan menghukumku, aku tidak akan dapat terlepas daripadanya, berkata Kasada di dalam. Hatinya, karena ia sadar, bahwa ibunya memang memiliki ilmu yang tinggi. Namun bagaimanapun juga Kasada telah bertekad untuk bertemu dan berbicara dengan ibunya, bahwa ia tidak akan dapat diperalatnya lagi untuk menerkam tanah perdikan Sembojan. Di hari berikutnya, maka Kasada telah menghadap Kitumenggung Surajaya. Dengan ragu-ragu ia minta izin untuk menemui keluarganya, Tetapi tidak hanya untuk dua hari. Kitumenggung mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku merasakan bahwa kau sedang menghadapi satu persoalan. Karena itu, maka aku tidak akan menjegahmu. Kau akan mendapat izin untuk meninggalkan barak ini selama lima hari. Tetapi kau harus benar-benar menepati waktu. Bukan apa-apa. Bukan karena aku tidak ingin memberikan kesempatan kepadamu untuk menyelesaikan masalah pribadimu. Tetapi justru karena keadaan tanah ini yang masih belum mapan benar. Mungkin dalam waktu lima hari itu, panembahan senapati benar-benar telah meninggalkan pajang. Mungkin dalam waktu yang pendek, datang perintah kepada kita di sini untuk melakukan sesuatu. Nah, karena itulah maka aku harap kau benar-benar kembali setelah lima hari itu. Ya Kitumenggung, jawab Kasada, aku akan kembali pada hari yang keenam. Kitumenggung tersenyum. Katanya, mudah-mudahan persoalanmu segera dapat kau selesaikan, sehingga wajahmu tidak lagi nampak selalu murung. Terima kasih Kitumenggung, desis Kasada. Kepada anak buahnya, Kasada pun telah minta diri pula. Ditunjuknya pemimpin kelompok yang tertua untuk mewakilinya selama ia berada di luar barak itu. Jangan ada yang iri. Aku mendapat izin untuk lima hari, berkata Kilurah Kasada kepada anak buahnya. Tetapi seperti Kitumenggung, maka anak buahnya pun rasa-rasanya mengerti, bahwa di dalam hati lurah penaktus yang muda itu telah terjadi satu pergolakan jiwa yang tidak dapat dikatakannya kepada siapapun juga. Bahkan juga tidak kepada Kitumenggung Surajaya. Karena itu, maka pemimpin kelompok tertua di dalam kesatuannya itu pun berkata, kami akan melakukan tugas kami sebaik-baiknya Kilurah. Kilurah tidak usah memikirkan kami. Aku dan para prajurit yang lain akan tetap berpegang pada tugas-tugas kami. Terima kasih, berkata Kasada, jika terjadi perintah yang tiba-tiba, kalian harus selalu mendengarkan petunjuk itu menggung Surajaya atau orang yang ditunjuk. Ya, Kilurah, jawab pemimpin kelompok yang tertua yang menerima tanggung jawab atas kesatuan yang seharusnya hanya terdiri dari seratus orang itu. Tetapi ternyata lebih dari itu. Hari itu, Kasada telah berbenah diri. Esok ia akan berangkat pagi-pagi benar. Ia ingin menuju ke rumah Kilurah di Payuda lebih dahulu. Selain tiba-tiba saja ia teringat kepada Riris, maka ia pun berharap bahwa beberapa bagian dari kehidupannya itu akan dapat diceriterakannya kepada Ki di Payuda untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang mungkin akan sangat berarti baginya. Tetapi sudah tentu hanya sebagian saja dari seluruh perjalanan hidupnya. Di hari berikutnya, pagi-pagi benar Kasada sudah bersiap. Ia telah diizinkan memergunakan seekor kuda yang baik dari kesatuannya. Setelah sekali lagi ia minta diri kepada Kitu Menggung, kepada para perwira dan para pemimpin kesatuan yang lain serta anak buahnya, maka Kasada pun telah berangkat meninggalkan barak itu sebelum matahari terbit. Udara pagi terasa segar sekali. Kasada yang tidak mengenakan pakaian keperajuritan itu memang tidak banyak menarik perhatian. Perjalanan yang ditempuhnya memang tidak terlalu jauh. Tetapi perjalanan yang kemudian mencari tempat tinggal ibunya memang agak lebih jauh. Dari ayahnya ia pernah mendapat petunjuk arah. Tetapi saat itu ia tidak begitu menghiraukannya. Bahkan ia merasa sangat kesal setiap kali orang yang mengaku ayahnya itu memaksanya untuk datang menemui ibunya. Dengan menunda-nunda pertemuan itu, persoalannya tidak akan dapat diselesaikan, berkata Kilurah Kasada itu di dalam hatinya. Justru karena itulah maka ia berkeras untuk mencari ibunya, meskipun akan dapat berakibat buruk baginya. Apalagi jika laki-laki yang selalu membayanginya itu ikut campur pula. Ketika matahari kemudian mulai memanjat kaki langit, Kasada telah keluar dari regol kota Pajang. Kudanya berlari tidak terlalu cepat menyusuri jalan-jalan bulak menuju ke arah timur. Perjalanan yang ditempuhnya memang agak melingkar, tetapi tidak terlalu jauh. Cahaya matahari mulai terasa gatal di kulitnya. Jalan-jalan bulak itu ternyata mulai hidup ketika orang-orang berangkat menuju ke sawah. Mereka memanggul cangkul di pundak dan parang terselip di lambung. Sedangkan yang lain memanggul bajak yang berat di pundaknya dengan sepasang lembu yang jinak. Namun selain orang-orang yang pergi ke sawah, beberapa orang perempuan telah pulang dari pasar. Mereka pergi ke pasar untuk menjual hasil kebonnya untuk menambah belanja hidup mereka sehari-hari. Kuda Kasada pun berlari semakin cepat. Para petani yang turun ke sawah pun telah mulai sibuk mengangkat cangkulnya. Yang membajak telah memasang bajaknya dan meletakkan kejen bajaknya di tanah basah berlumpur. Kasada yang sehari-hari berada di barak prajurit, tersentuh pula hatinya melihat kesibukan di bulak yang luas itu. Sawah yang mulai dikerjakan itu nampak digenangi air dari ujung bulak sampai ke ujung yang lain. Beberapa baris pematang menyeka tanah yang terhampar. Kemudian pematang yang lain menyelang panjang sampai menyentuh padukuhan di kejauhan. Ternyata bahwa para petani pun telah bekerja keras di sawah mereka. Sejak matahari mulai terbit sehingga saatnya matahari condong jauh di barat. Mereka tengah menyiapkan sawah mereka untuk segera ditanami padi. Beberapa kotak kecil sawah sudah menjadi hijau oleh benih yang mulai tumbuh, yang telah siap untuk ditanam di sawah yang terbentang luas. Hampir di luar sadarnya, kuda Kasada yang berlari telah mendekati sebuah padukuhan yang dituju. Matahari yang semakin tinggi telah mulai memeras keringat dari tubuh anak muda itu. Panasnya yang datal semakin terasa menusuk kulit. Rasa-rasanya Kasada ingin terjun ke kotak-kotak sawah yang basah dan berlumpur itu untuk menyejukkan kulitnya. Tetapi tempat yang ditujunya telah menjadi semakin dekat. Ketika Kasada memasuki padukuhan tempat tinggal Kilurah di Payuda, hatinya menjadi berdebar-debar. Tiba-tiba saja ia bertanya kepada diri sendiri, untuk apa aku pergi ke rumah Kilurah di Payuda? Namun Kasada pun berusaha mencari jawab, aku ingin mendapat petunjuk dari Kilurah, apa yang sebaiknya aku lakukan dalam keadaan yang kalut ini. Kasada menundukkan kepalanya. Sejak di barak ia memang sudah berpikir untuk dapat menceritakan serba sedikit tentang perjalanan hidupnya. Ia berharap bahwa dengan demikian ia akan dapat mengurangi beban yang selama itu harus dipanggulnya sendirian. Tetapi Kasada pun tidak dapat mengelak, bahwa yang paling menarik hatinya adalah justru keinginannya bertemu dengan Riris. Namun setiap kali ia membayangkan kelanjutan dari hubungan itu, maka Kasada memang merasa menjadi ngeri. Orang tuanya adalah gambaran dari satu kehidupan yang gelap pekat dari sebuah keluarga. Apakah keluarganya akan dapat berhubungan dengan keluarga Kilurah yang nampak cerah dan bening itu? Mungkin keluarga Kilurah itu tidak berarti apa-apa bagi ibunya menurut penilaian olah Kanuragan. Tetapi Kanuragan bukan satu-satunya nilai yang harus dipertimbangkan dalam kehidupan yang wajar. Tanpa kemampuan olah Kanuragan pun, sebuah keluarga akan dapat hidup tenang. Bahkan terasa betapa damainya. Sejenak kemudian, maka Kasada pun telah memasuki Padukuhan tempat tinggal Kilurah di Payuda. Kemudian menyusuri jalan Padukuhan, Kasada telah sampai di depan regol halaman rumah yang tidak begitu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Namun nampak terawat dengan baik itu. Kasada memang menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun telah meloncat turun dan menuntun kudanya memasuki halaman rumah yang bersih. Namun Kasada itu terkejut bukan buatan. Ia melihat dua orang anak muda yang duduk di serambi gandok tiba-tiba saja meloncat dan berlari menyongsongnya di halaman. Kasada, Kasada segera mengenalinya. Jangkung jaladri. Sedangkan yang seorang lagi yang tidak kalah gairahnya menyambutnya adalah Barata. Barata, desis Kasada, kapan kau datang kemarin sore? Jawab Barata, hari ini, aku justru akan minta diri. Tetapi kilurah menahanku sehingga aku terpaksa pulang besok pagi-pagi. Beruntunglah kau tidak pulang hari ini, berkata Jangkung. Jika kau jadi pulang pagi tadi, maka kau tidak akan bertemu dengan Kasada. Lalu ia pun bertanya kepada Kasada, bagaimana keadaanmu selama ini? Baik Jangkung. Aku baik-baik saja, jawab Kasada. Marilah. Kita duduk di pendapa, Jangkung mempersilahkan. Kenapa tidak di sini saja minta Kasada? Tidak. Aku akan memanggil ayah. Ayah juga ada di rumah, jawab Jangkung. Ketiga anak muda itu pun kemudian telah naik ke pendapa. Jangkung pun dengan tergesa-gesa telah masuk lewat pintu peringgitan untuk memberitahukan kepada ayahnya bahwa Kasada telah datang berkunjung. Kilurah di payuda pun segera keluar dari ruang dalam. Dengan gembira ia menyambut kedatangan Kasada sebagaimana ia menyambut kedatangan Barata. Dua orang bekas anak buahnya yang terpilih. Bahkan keduanya seakan-akan telah menjadi anaknya sendiri. Setelah mempertanyakan keselamatannya, maka Kilurah pun telah menanyakan suasana di dalam kota pajang serta perkembangannya. Dengan nada tinggi ia berkata, nampaknya suasana sudah mulai menjadi tenang. Tetapi kau tentu lebih tahu daripada aku di sini. Barata telah datang kepadaku untuk minta petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan oleh Tanah Perdikan Sembojan menanggapi persoalan yang sedang berkembang sekarang ini. Ia pun telah menceritakan semuanya yang dialaminya. Barata juga tidak menyembunyikan kenyataan bahwa Kasada telah datang ke Tanah Perdikan Sembojan bersama pasukannya. Namun Barata telah menyatakan terima kasihnya atas sikap Kasada yang tidak menyudutkan Tanah Perdikan waktu itu. Baik dalam pembicaraan dengan para senapati demak dan pajang, maupun di medan pertempuran. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Sementara Barata menyambungnya, aku memang memerlukan kejelasan terhadap suasana yang berkembang sekarang ini, Kasada. Karena itu, aku datang kepada Kilurah Dipayuda. Aku berharap bahwa aku akan mendapat beberapa keterangan dan petunjuk tentang keadaan yang baru dipajang. Dengan demikian, maka Tanah Perdikan Sembojan akan segera menentukan sikapnya. Kilurah Dipayuda pun menyahut pula, nah, adalah kebetulan sekali bahwa Kasada sekarang ada di sini. Barata pun mengangguk-angguk sambil tersenyum, satu keberuntungan. Aku memang ingin mendengar keadaan terakhir dipajang. Aku masih merasa ragu untuk langsung pergi ke kota raja. Justru karena itu, aku telah menghadap Kilurah. Tetapi KAU tidak usah tergesa-gesa bercerita. Barata baru akan kembali ke Tanah Perdikan besok. Sedang kau tentu masih akan tinggal di sini untuk beberapa hari, Kasada, berkata Kilurah Dipayuda. Tidak Kilurah, jawab Kasada, aku hanya akan bermalam semalam saja. Besok aku akan meninggalkan rumah ini untuk melanjutkan perjalanan. Kemana bertanya Kilurah? Aku ingin mencari keluarga ku, jawab Kasada. Kilurah mengerutkan keningnya. Ia pun kemudian bertanya, siapa? Ayah dan ibu atau tinggal salah satu dari antaranya? Ayah dan ibu, jawab Kasada tersendat. Kenapa masih harus dicari bertanya Kilurah pula? Sudah lama aku tidak bertemu. Aku telah mengembara. Sebelum menjadi seorang prajurit. Selama bertugas, aku memang pernah bertemu. Hanya ayahku. Tetapi aku sudah mendapat ancar-ancar tempat tinggalnya, jawab Kasada yang menjadi cemas bahwa pertanyaan itu akan berkeanjangan. Tetapi Kilurah tidak bertanya, di mana tempat tinggal mereka menurut ancar-ancar ayahnya. Kilurah Kasada menarik nafas dalam-dalam ketika Kilurah Dipayuda bertanya, kenapa begitu tergesa-gesa? Apakah kau tidak minta waktu cukup kepada pimpinanmu? Kasada hanya tersenyum saja. Namun Kilurah lah yang justru berkata, mungkin justru karena keadaan masih belum mantap benar. Sementara itu, Jangkung telah pergi ke dapur. Ia memberitahukan kepada adiknya, bahwa Kasada juga berkunjung ke rumah mereka. Bawa minuman dan makanan apapun, berkata Jangkung kepada Riris. Ibunya pun segera menyiapkan minuman dan makanan. Ririslah yang harus membawanya ke pendapa, menghidangkan suguhan itu kepada tamu-tamunya, karena baik barata maupun Kasada, telah dikenalnya dengan baik. Riris memang sudah tidak canggung lagi. Bahkan ketika ia menyuguhkan minuman hangat kepada Kasada ia sempat bertanya, Lama kau tidak kelihatan kakang? Pajang sedang dilanda kemelut. Riris, jawab Kasada. Apakah sekarang sudah menjadi jernih? bertanya Riris. Pula. Sudah. Sekarang semuanya telah hampir mapan kembali, jawab Kasada. Riris mengangguk-angguk. Sambil tersenyum ia berkata, jika demikian kakang Kasada dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sayang kakang barata akan pulang besok. Kasada pun tersenyum. Katanya, aku juga akan minta diri besok, Riris. Aku masih mempunyai pekerjaan yang harus aku lakukan. Kenapa begitu tergesa-gesa? Rumah ini akan menjadi sepi kembali jika kakang barata dan kakang Kasada besok bersama-sama meninggalkan rumah ini. Yang ada tinggal kakang jangkung yang nakalnya tidak terkendali. Aku besok juga akan pulang Riris, tiba-tiba saja jangkung memotong. Pulang kemana bertanya Riris. Rumahku mana jangkung justru bertanya. Di sini, jawab Riris. Nah, jika demikian aku besok pulang kemari, jawab Jangkung. Tetapi kata-katanya terputus. Riris telah mencubit lengannya sehingga jangkung menjadi kesakitan. Sementara itu Riris tidak ikut menemui tamu-tamu ayah dan kakaknya di pendapa. Setelah menghidangkan minuman dan makanan, maka Riris telah kembali ke dapur. Namun di pintu gadis itu sempat berpaling. Tiba-tiba keringatnya telah mengalir. Demikian ia memandang wajah kedua orang anak muda itu, Kasada dan Barata pun sedang memandanginya. Sorot metu kedua pasang anak muda itu bagaikan langsung menukik ke dalam dadanya, menusuk jantungnya. Cepat-cepat Riris masuk dan menutup pintu peringgitan. Tetapi beberapa saat ia berdiri bersandar pintu itu. Jantungnya terasa berdegup semakin cepat. Riris sendiri merasa sulit untuk mengurangi perasaannya. Kedua anak muda itu begitu mirip. Bukan saja wajahnya. Tetapi sikapnya, tingkah lakunya. Keduanya adalah anak-anak muda yang sigap, berilmu tinggi dan kedua-duanya pernah menyelamatkannya dari tangan-tangan yang penuh dengan dendam. Jika ia tidak diselamatkan oleh Barata dan pada saat yang lain oleh Kasada, maka Riris tidak tahu lagi, apakah ia tidak membunuh dirinya ketika itu. Kedatangan kedua orang anak muda itu bersama-sama justru telah membuat hatinya berguncang. Namun kemudian ia berkata kepada diri sendiri, Kenapa aku terlalu sombong menanggapi sikap kedua anak muda itu? Akulah yang dapat menjadi gila karenanya, sementara. Kedua anak muda itu tidak pernah menghiraukan aku sama sekali. Tetapi Riris tidak pernah dapat menyembunyikan perasaannya kepada diri sendiri. Ketika yang datang sebelumnya Barata seorang diri, maka perasaannya tidak menjadi terguncang seperti saat itu. Ia memang mengagumi Barata. Tetapi demikian ia melihat Kasada yang nampaknya memang sedikit lebih tua, rasa-rasanya sikapnya lebih bersungguh-sungguh. Garis-garis di wajahnya terasa lebih mantap dan suaranya menunjukkan kematangan jiwanya. Namun Barata nampaknya lebih ceria. Senyumnya lebih banyak menghias bibirnya. Sekali-sekali kelakarnya membuat Riris tertawa tertahan-tahan sebagaimana kakaknya jangkung. Ah, Riris memegang kening ni ah. Namun kemudian ia berkata kepada diri sendiri, apa peduliku terhadap mereka berdua? Di pendapa, kedua orang tamu itu pun telah mulai lagi dengan pembicaraan mereka dengan jangkung dan kilurah di payuda. Sekali-sekali diselingi dengan gurau yang segar sambil meneguk minuman hangat dan makan-makanan yang telah dihidangkan. Namun dalam pada itu, baik Kasada maupun Barata telah berharap agar Riris ikut serta menemui mereka dan berbicara bersama mereka. Tetapi agaknya Riris memang tidak kehiyar lagi ke pendapa. Ia sibuk bersama ibunya di dapur untuk menyiapkan makan mereka siang itu. Dalam pada itu, dalam pembicaraan di pendapa, maka Kasada sudah mulai merambah keadaan kota Pajang. Ia mulai bercerita tentang sikap Kitu Menggung Surajaya yang menolak untuk bertempur melawan Mataram dan Jipang. Bukan karena Kitu Menggung berhianat terhadap Pajang, tetapi justru karena Kitu Menggung mengetahui bahwa pemerintahan Pajang yang dipimpin oleh Kang Jeng Adipati dari Demek itu tidak berjalan sewajarnya. Para pemimpin telah melanggar paugeran dan meninggalkan sifat-sifat kesatria mereka. Mereka mulai bekerja keras bagi kepentingan diri sendiri. Kitu Menggung Surajaya memang telah menentukan satu sikap. Kitu Menggung Surajaya adalah orang yang berhati keras, berkata Kilurah Dipayuda. Kasada pun telah memberitahukan apa yang dilakukan oleh seisi Barat yang dipimpin oleh Kitu Menggung itu sehingga perang yang sebenarnya telah selesai. Kami tidak ikut perang, berkata Kasada. Kilurah mengangguk-angguk. Sementara Baratapun bertanya, Jadi, pasti ada pembaharuan di Pajang. Dalam waktu dekat, panembahan Senapati akan meninggalkan Pajang. Pemerintahan sepenuhnya akan dipegang oleh Pangeran Benawa. Sudah barang tentu dalam satu kesatuan dengan Mataram dan Kadipatan yang lain, jawab Kasada. Barat tak mengangguk-angguk pula. Katanya, Jika demikian apakah kami, rakyat tanah Perdikan Sembojan dapat berharap bahwa keadaan akan menjadi lebih baik? Itulah yang tidak aku ketahui. Tetapi menurut perhitungan, keadaan memang akan menjadi lebih baik. Para pemimpin dari Demak telah dikembalikan. Pajang sepenuhnya akan dipimpin oleh orang-orang Pajang. Sebagaimana diketahui, Pangeran Benawa adalah pemimpin Pajang yang sebenarnya sepeninggal ayahandanya Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya, jawab Kasada. Barat tak mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Jika demikian, aku akan dapat berpengharapan untuk menegakkan kembali tanah Perdikan Sembojan. Aku akan berusaha membantumu Barat tak, berkata Kasada. Terasa bahwa Kasada telah berkata dengan jujur. Ia tidak sekedar berpura-pura. Tetapi sebenarnya lah bahwa Kasada berniat membantu Barat tak menegakkan kembali tanah Perdikan Sembojan yang telah diguncang oleh ketamakan beberapa orang pemimpin yang kebetulan memegang tugas menyelesaikan persoalan tanah Perdikan yang ada. Sementara itu Kilurah Dipayuda pun berkata pula, Jika kau memerlukan untuk berbicara dengan beberapa orang yang aku kenal, maka aku pun akan membantumu Barat tak. Terima kasih Kilurah, jawab Barat tak sambil mengangguk hormat. Sebenarnya lah Barat tak memang telah bercerita banyak tentang dirinya yang telah disembunyikannya sebelumnya. Tetapi ia sama sekali tidak berbicara tentang Kasada. Karena itu, Makakilurah Dipayuda masih belum tahu hubungan antara Barat tak dan Kasada selain karena keduanya adalah anak-anak muda yang menjadi prajurit dan berada di dalam satu lingkungan. Mereka telah terikat karena keadaan dan perjuangan yang mereka hadapi. Bersama-sama sehingga telah timbul satu ikatan yang erat di antara mereka. Apalagi telah menyangkut keselamatan jiwa. Ketika Barat tak mendapat kesempatan berdua saja dengan Kasada, karena jangkung sedang pergi ke dapur, dan Kilurah Dipayuda masuk ke ruang dalam sejenak, Barat tak telah berkata, Aku tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan kita. Kasada mengangguk sambil berdesis, Sokurlah. Aku telah terlanjur mengatakan tadi, bahwa aku akan mencari kedua orang tuaku. Tetapi mereka tidak sempat berbicara panjang. Yang mula-mula datang lebih dahulu adalah jangkung. Kemudian Baruki Dipayuda yang justru mempersilahkan kedua tamunya yang masih sebaya dengan anaknya itu untuk beristirahat. Silahkan pergi ke gandok, berkata Kilurah Dipayuda, mungkin Kasada masih letih setelah menempuh perjalanan dari pajang. Perjalanan yang G pendek, jawab Kasada, aku tidak lelah Kilurah. Atau kalian ingin melihat-lihat? Ajak jangkung. Jangan sekarang, cegah ayahnya, mungkin Barata. Masih memerlukan beberapa keterangan dari Kasada tentang perkembangan terakhir di pajang. Jangkung Jaladri mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Biarlah sore nanti kita melihat-lihat. Waktu kita tinggal hari ini jika kalian berdua benar-benar akan pulang besok. Baiklah, jawab Kasada, nanti sore kita melihat-lihat. Sejenak kemudian, maka Kasada dan Barata itu telah duduk di serambi. Jangkung menemani mereka sambil membawa minuman dan makanan dari pendapa. Ternyata ketiga anak muda itu sempat bergurau dengan gembira, seakan-akan mereka telah terlepas dari segala kesulitan yang membelit perasaan mereka. Barata sempat melupakan kesulitan wujud tanah perdikannya, sedangkan Kasada melupakan sejenak laki-laki yang selalu membayanginya. Namun tiba-tiba justru jangkunglah yang mengeluh, selama perang dan bahkan sampai sekarang, kuda-kuda daganganku menjadi tidak laku. Kasada tertawa. Katanya, justru banyak orang menjual kuda. Beberapa orang prajurit yang sempat melarikan kuda ketika perang terjadi, telah menjual kuda itu untuk menghilangkan jejak. Barata juga tertawa, sementara jangkung mengangguk-angguk sambil berkata, Sampai kapan aku kehilangan pasaran? Di kandang sekarang ada enam ekor kuda yang sangat bagus. Seharusnya kalian membeli masing-masing dua ekor. Anak-anak muda itu tertawa. Ternyata mereka benar-benar sempat bergembira sebagaimana anak-anak muda pada umumnya, meskipun dalam usia muda mereka, Barata dan Kasada telah dibelit oleh persoalan-persoalan yang rumit. Namun dalam pada itu, pembicaraan mereka telah terputus. Riris yang gelisah telah melangkah mendekati mereka. Sikapnya telah berubah. Ia justru merasa canggung berhadapan dengan Barata dan Kasada. Rasa-rasanya Riris menjadi bingung dengan siapa ia berbicara lebih dahulu. Akhirnya Riris memilih berbicara kepada kakaknya, Kakang. Makan telah tersedia di ruang dalam. Ayah telah menunggu kalian bertiga. Aku akan segera datang. Tetapi kau harus mempersilahkan kedua orang tamu kita, berkata Jangkung. Kau sajalah, desis Riris. Hi, kenapa aku? Kau, sahut kakaknya. Riris sempat termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dipaksakannya mulutnya berbicara, Marilah kakang berdua. Ayah telah menunggu. Barata dan Kasada pun bagaikan telah membeku. Tidak seorang pun di antara keduanya yang menjawab. Jangkunglah yang kemudian mempersilahkan mereka, Marilah. Ayah lebih senang ma'anasi yang masih panas. Kedua anak muda itu pun kemudian telah bangkit. Riris telah berjalan lebih dahulu meninggalkan mereka, sehingga Barata dan Kasada sempat memandang gadis itu berjalan beberapa langkah di hadapan mereka. Ketika Riris naik ke pendapa, maka ia pun telah berpaling. Sekali lagi gadis itu menjadi kebingungan ketika ia melihat Barata dan Kasada tiba-tiba saja menunduk. Di ruang dalam, Kilurah memang telah menunggu. Dengan demikian maka mereka pun segera duduk mengelilingi nasi serta kelengkapannya. Silahkan anak-anak muda, berkata Nyilurah di payuda. Nyilurah tidak makan bertanya Kasada. Biarlah aku nanti saja, jawab Nyilurah. Kasada dan Barata memang menjadi kecewa. Bukan karena Nyilurah tidak makan bersama dengan mereka. Tetapi dengan demikian maka jelasin bahwa Riris pun tidak akan makan bersama mereka. Sebenarnya lah, bahwa yang makan di ruang dalam itu hanyalah Kilurah. Jangkung beserta kedua orang anak muda yang menjadi tamu Kilurah itu. Karena itu, betapapun enaknya masakan Nyilurah, tetapi rasa-rasanya menjadi hampar. Sehingga dengan demikian maka anak-anak muda itu merasa terlalu cepat menjadi kenyang. Hi, kenapa kalian tidak bersungguh-sungguh bertanya jangkung yang telah menyendruk nasi sekali lagi? Barata dan Kasada pun telah menyendruk lagi pula. Tetapi seakan-akan hanya sekedar syarat bahwa mereka makan dengan sungguh-sungguh. Nanti, setelah kita beristirahat sebentar, kita akan mengelilingi padukuhan ini dengan berkuda. Aku ingin menunjukkan kepada kalian kuda-kudaku yang bagus. Sayang, kalian sekarang telah datang berkuda, sehingga aku tidak dapat menawarkan kudaku kepada kalian, berkata jangkung. Barata dan Kasada tertawa. Namun Kasada berkata, sebenarnya aku juga ingin mempunyai seekor kuda. Jika pada suatu saat aku harus mengembalikan kudaku itu, maka kemana-mana aku harus berjalan kaki. Kau harus menabung, berkata jangkung, besok kau belikan kuda kepada aku. Sebenarnya aku juga sudah menabung. Tetapi belum tentu dalam waktu sepuluh tahun akan cukup aku belikan seekor kuda. Apalagi kuda yang bagus dan tegar, jawab Kasada. Yang mendengar kata-kata Kasada itu pun tertawa. Namun dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh jangkung jaladri, maka setelah mereka makan dan beristirahat sejenak, mereka pun telah meninggalkan halaman rumah itu. Tiga ekor kuda dengan penunggangnya masing-masing telah berderap menyusuri jalan-jalan padukuhan. Bahkan kemudian ketiganya telah keluar dari pintu gerbang padukuhan berpacu meskipun tidak begitu cepat dibulak-bulak panjang. Padukuhan itu tidak banyak mengalami perubahan. Masih ada kebun bambu. Masih ada pasar, yang itu juga. Kemudian jalan-jalan di antara sawah dan pategalan. Yang baru adalah, saat itu, sawah dibulak yang luas itu seluruhnya sedang dipersiapkan untuk bertanam padi. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat sawah itu hijau sampai ke Cakrawala. Di perjalanan itu, Barata dan Kasada sempat mengenang peristiwa yang pernah mereka alami masing-masing. Barata segera teringat pada sebuah kebun yang penuh dengan tanaman bambu yang juga dilaluinya sebelum mereka keluar dari padukuhan. Sedangkan Kasada membayangkan jalan bulak yang tidak begitu luas saat riris dilihatnya untuk pertama kali. Ketiga orang anak muda itu sempat melihat-lihat sawah kilurah di payuda yang juga sedang digarap. Sawah yang subur dan terletak tepat di tepi sebuah parit yang airnya mengalir cukup deras dan jernih. Jika pasaran sepi, hidupku tergantung pada sawah ini, berkata Jangkung Jaladri. Tetapi sawahmu cukup luas, sahup Barata. Dibandingkan dengan tanah perdikanmu, desis. Jangkung kemudian. Barata tertawa. Katanya, tanah perdikanku tidak sesubur sawahmu ini. Sebagian kering dan berbatu-batu. Sebagian lagi bertanya Jangkung. Lereng pegunungan, jawab Barata. Sebagian lagi desak Jangkung. Baru ngarai, jawab Barata. Nah, jika demikian maka tugasmu masih berat. Kau harus mengolah tanahmu yang kering berbatu-batu itu menjadi sawah. Kau harus membuat lereng pegununganmu menjadi hutan yang hijau. Dan kau harus memanfaatkan tanah ngaraimu sebaik-baiknya, berkata Jangkung. Kau pantas menjadi seorang kepala tanah perdikan, desis Barata. Hei tiba-tiba saja suara tertawa Jangkung itu pun meledak. Katanya, jika kau tempatkan aku di tanah perdikanmu maka aku kira, aku pun akan dapat menjalankan tugas itu. Ketiga anak muda itu tertawa. Mereka meneruskan perjalanan mereka. Tiba-tiba saja Jangkung berkata, nah, disini kami dipukuli orang ketika tiba-tiba saja Kasada muncul. Kasada mengangguk-angguk. Sementara Jangkung berkata selanjutnya, sebelumnya orang-orang itu telah dilumpuhkan pula oleh Barata. Namun nampaknya masih belum jera. Bagaimana sekarang bertanya Barata? Mereka tidak lagi berani berbuat sesuatu setelah ayah benar-benar bertindak, jawab Jangkung. Ketiga orang anak muda itu pun kemudian telah berputar-putar sehingga akhirnya matahari menjadi semakin rendah. Menjelang sejak ketiga anak muda itu telah berada di rumah Kilurah di Payuda kembali. Sebenarnya lah bahwa mereka akan merasa lebih senang di rumah itu daripada melihat-lihat sawah yang tidak ada bedanya dengan sawah yang lain. Ketika Barata pergi ke Pakiwan, ia berpapasan dengan riris di belakang dapur. Gadis itu baru sibuk mengambil air untuk mengisi gentong di dapur. Marilah, biarlah aku mengisinya, berkata Barata. Ini adalah kelenting yang terakhir. Gentong itu sudah penuh, berkata riris. Kenapa kau mengisi sendiri? Apakah tidak ada orang lain bertanya Barata? Karena sepengetahuannya, di rumah itu ada beberapa orang pembantu. Aku sudah terbiasa melakukannya, jawab riris. Barata tidak dapat bertanya lebih panjang. Riris telah melangkah masuk ke dapur. Tetapi di muka pintu dapur, riris sempat tersenyum kepadanya. Barata hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, setelah mengisi jambangan, Barata pun segera mandi. Riris yang telah selesai membuat minuman telah mengantarkannya ke seram di gandok. Jangkung yang sedang sibuk dengan kudanya di kandang, telah meninggalkan kasada sendiri. Minumnya hangat kakang, berata riris dengan suaranya yang lembut. Terima kasih riris. Di mana kakakmu bertanya kasada? Di kandang, kakang. Ia sedang sibuk dengan kuda-kudanya, jawab riris. Kasada mengangguk-angguk. Sementara riris mempersilahkan, minumlah kakang. Di luar sadarnya kasada memandang wajah riris. Ternyata riris baru tersenyum sambil mempersilahkannya untuk minum. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih juga sempat menjawab, terima kasih. Ketika kemudian riris meninggalkan kasada merenung sendiri di serambi, maka Barata pun telah selesai. Sambil masuk ke gandok ia berkata, mandilah. Tubuhmu akan terasa segar. Setelah ketiga orang anak muda itu selesai berbenah diri, maka mereka telah duduk di pendapa bersama Kilurah Dipayuda. Baik Barata, maupun kasada telah menyatakan bahwa esok pagi-pagi mereka akan minta diri. Apakah kalian sejalan bertanya Kilurah Dipayuda? Aku akan langsung kembali ke tanah perdikan. Sembojan, jawab Barata. Aku akan pergi ke Tembayat, jawab Kasada. Apakah ayah dan ibumu ada di sana bertanya Kilurah Dipayuda? Bukan ayah dan ibu. Tetapi bibi. Dari sana aku akan lebih mudah menemukan ayah dan ibuku, jawab Kasada. Kilurah Dipayuda mengangguk-angguk. Katanya, jadi seorang akan menuju ke timur, sedangkan yang lain akan menuju ke barat. Ya, jawab Barata dan Kasada hampir berbareng. Malam itu, Kilurah Dipayuda mempergunakan waktunya sebaik-baiknya untuk berbincang-bincang dengan kedua anak muda itu. Setelah makan malam, maka mereka tidak lagi kembali ke pendapa. Tetapi mereka berbincang di ruang dalam. Malam itu Kasada dan Barata harus merasa kecewa lagi. Riris tidak makan bersama mereka. Tetapi agaknya Riris lebih senang makan di dapur bersama ibunya. Kilurah Dipayuda sebagai seorang yang sudah menjadi semakin tua, sejauh jangkauan penalarannya, telah memberikan beberapa petunjuk baik kepada Barata maupun kepada Kasada. Menurut Kilurah Dipayuda, sebagaimana telah dikatakan oleh Kitu Menggung Surajaya, bahwa pasukan Kasada tentu akan dipecah. Ada beberapa pertimbangan untuk melakukannya. Para pemimpin pajang yang kemudian, tentu telah membaca bahwa hati dari setiap prajurit di barak itu seakan-akan telah menggumpal menjadi satu. Hal itu tentu tidak akan menguntungkan. Jika terjadi penyalahgunaan wawenang, maka pasukan itu tentu akan dapat dipergunakan untuk kepentingan yang tidak seharusnya. Tetapi Kilurah Dipayuda berpesan, kau adalah seorang prajurit Kasada. Kau tempatkan saja dirimu pada landasan. Sikap keprajuritan. Maka dimanapun kau ditempatkan, kau tidak akan mengalami kesulitan apapun juga. Kasada mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Ya, Kilurah. Aku akan mencoba untuk melakukannya. Yang terjadi di barak yang dipimpin oleh Kitu Menggung Surajaya itu terjadi dalam keadaan yang sangat khusus. Para pemimpin di pajang saat itu, apakah ia datang dari demat, atau orang-orang pajang sendiri? Benar-benar telah menyimpang dari paugeran, Sehingga Kitu Menggung Surajaya harus mengambil sikap yang tidak sewajarnya pula bagi seorang prajurit. Ya, itu dapat dimengerti. Ternyata para pemimpin dari Mataram dan Jipang juga dapat mengerti, Jawab Kilurah Dipayuda. Kasada mengangguk-angguk kecil. Memang bukan seharusnya menjadi kebiasaan untuk menentukan sikap sendiri jika tidak berada dalam keadaan yang khusus itu. Sementara itu, Barata pun telah mendapat beberapa petunjuk. Sebaiknya Tanah Perdikan Sembojan menunggu keadaan menjadi lebih jelas. Kau akan dapat menemui para pemimpin yang kemudian mendapat tugas untuk menangani persoalan Tanah Perdikan, berkata Kilurah Dipayuda. Lalu katanya, jika kau tergesa-gesa, maka mungkin kau akan berbuat salah, sehingga kau menghadap orang yang tidak berwenang. Jika orang itu berdiri tegak atas kewajibannya, maka ia akan mengaku berterus terang dan bahkan mungkin menunjukkan siapakah yang bertugas menangani Tanah Perdikan itu. Tetapi jika kau bertemu dengan otang yang tidak lebih baik dari pimpinan yang tersinkir dari Pajang, justru dalam pergolakan ini, kau akan dapat menjadi sasaran pemerasan lagi. Jadi apa yang dapat kami lakukan sekarang, Kilurah bertanya Barata. Menurut keterangan Kasada, maka penembahan senapati akan meninggalkan Pajang dalam waktu dekat. Sebelum segala sesuatu nyemapan, maka pemerintahan di Tanah Perdikan itu hendaknya berlangsung seperti biasa saja. Seakan-akan tidak terjadi perubahan apapun yang dapat mempengaruhi hak hidup Tanah Perdikan Sembojan itu, jawab Kilurah Dipayuda. Barata mengangguk-angguk. Ia pun sependapat, bahwa jalan itu adalah jalan yang terbaik. Tidak ada lagi orang-orang seperti Kitu Menggung Bandapati atau Kiranggal Aras Gati. Mudah-mudahan kemudian tidak tumbuh lagi orang-orang yang ikut memegang pimpinan di Pajang mempunyai watak seperti kedua orang itu. Demikianlah, kedua anak muda itu berbincang-bincang sampai larut malam. Sementara itu jangkung bertanya, Nah, apakah besok jika aku minta izin kepadamu untuk ikut bersamamu kau masih akan mengelak Barata? Apakah kau masih akan berkata bahwa kau anak seorang yang miskin yang rumahnya berada di sebuah padukuhan kecil terpencil yang terletak di salah satu jalan simpang ke Madiun? Barata hanya tersenyum saja. Yang menjawab kemudian adalah Kasada, tentu tidak. Ia tidak akan dapat menyembunyikan lagi rumahnya yang terletak di sebuah tanah perdikan yang besar. Bukan hanya rumahnya berada di tanah perdikan itu. Tetapi ia adalah kepala tanah perdikan itu. Ah, desis Barata. Ia tidak akan dapat ingkar. Aku, sebagai seorang prajurit pernah berkunjung ke tanah perdikannya. Bukan untuk menengoknya setelah cukup lama tidak berjumpa. Tetapi aku mengemban perintah untuk menyerang dan menduduki tanah perdikan itu, berkata Kasada. Barata justru tertawa. Katanya, aku sudah mengibarkan kelebih putih pertanda menyerah. Tetapi pasukannya ternyata tidak pernah menduduki tanah perdikanku. Tidak. Justru pasukanku yang harus melarikan diri dari tanah perdikannya yang kering dan gersang, yang terdiri dari lereng-lereng pegunungan serta sebagian lagi ngarai yang subur, jawab Kasada. Anak-anak muda itu tertawa. Kilurah Dipayuda pun tertawa. Peperangan memang aneh. Kedua orang anak muda yang pernah terikat dalam satu kesatuan, bertempur bersama-sama, bahkan mereka seakan-akan telah terikat untuk mati bersama atau hidup bersama, ternyata pada satu hari harus berhadapan sebagai lawan. Apalagi ternyata keduanya adalah bersaudara. Demikianlah, mereka berempat sempat berbincang sampai lewat tengah malam. Kilurahlah yang kemudian berkata, Sudahlah. Besok Kasada dan Barata akan meninggalkan rumah ini. Biarlah mereka beristirahat agar besok mereka mendapat tenaga baru yang segar dalam perjalanan. Jangkung pun kemudian mempersilahkan kedua orang anak muda itu pergi ke gandok dan langsung masuk ke dalam bilik mereka untuk beristirahat. Kasada dan Barata memang masih berbincang untuk beberapa saat. Tetapi tidak terlalu lama. Mereka pun segera berbaring di pembaringan dan meskipun agak sulit, namun akhirnya mereka telah tertidur pula. Seperti yang direncanakan, maka pagi-pagi sekali mereka telah bangun. Bergantian mereka mandi dan berbenah diri. Ternyata bahwa kilurah di Payuda dan Jangkung pun telah bangun pula. Mereka telah berada di pendapa ketika Kasada dan Barata menemui mereka untuk minta diri. Pagi itu, yang menemui kedua orang anak muda itu bukan hanya kilurah di Payuda dan Jangkung Jaladri. Tetapi nyilurah dan riris Respati pun ikut menemui mereka pula di pendapa setelah riris menghidangkan minuman hangat dan beberapa potong makanan. Barata dan Kasada pun bergantian telah minta diri. Mereka akan menempuh perjalanan yang berbeda arah. Barata akan menuju ke timur. Sedangkan Kasada akan menuju ke barat. Namun dalam pada itu, Kasada sempat bertanya kepada diri sendiri, apakah yang aku dapatkan dari perjalanan ini? Sekedar bertemu dengan riris? Namun Kasada pun merasa beruntung bahwa ia sempat bertemu dengan Barata secara kebetulan. Tetapi tiba-tiba saja juga terbersit perasaannya yang aneh, ternyata Barata juga berada di tempat ini. Untuk apa? Apakah benar? Untuk minta petunjuk kepada kilurah di Payuda atau seperti kedatangannya, juga untuk bertemu dengan riris? Terima kasih telah menonton!